Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Kemudian ia lari kepada agama Menciptakan suatu tatanan imajiner Menciptakan suatu bayang-bayang yang indah Tentang keselamatan yang akan datang di hari depan Jadi kayak singkatnya mudahnya adalah Wah hari ini gue hidupnya menderita Hari ini hidupku menderita Pasti nanti suatu hari nanti akan ada sebuah kehidupan bahagia Dan itu nantinya ada di akhirat Nah seperti itu Marx melihatnya Tapi saat Marx menuliskan kata-kata ini Marx itu tidak serta-merta ingin mengatakan Sekedar mengatakan bahwa agama itu adalah sebuah hal yang negatif Karena ia mengajarkan manusia untuk tenang-tenang-tenang selalu dalam penindasan Tidak Marx juga melihat berkaca dari konteks sejarah Bahwa agama juga merupakan sebuah alat protes yang sangat kuat Maka di awal kalimat itu tadi yang sebenarnya banyak dipotong Tidak banyak dipakai juga Marx mengatakan Dia adalah tanda agama adalah tanda penderitaan Dan di saat yang sama Ia adalah bentuk protes perlawanan terhadap penderitaan itu sendiri Jadi agama disini punya watak ganda Dia adalah tanda dari keterlindasan Ia adalah tanda dari penderitaan Tapi di satu sisi Ia juga adalah bentuk protes dari penderitaan itu sendiri Baik, Mas Yohanas kita lanjutkan Nah Berikutnya ini Temannya si Marx tadi yang saya bahas di awal Si Engels ini menunjukkan minat yang lebih besar kepada agama Saat temannya si Marx mengatakan bahwa persoalan utama itu bukan agama Tapi persoalan utama adalah Apa yang mengakibatkan manusia itu lari kepada agama Yang nanti ditemukan dalam struktur masyarakat Marx berfokus pada itu Tapi Engels temannya menunjukkan ketertarikan yang lebih terhadap agama Dalam salah satu tulisannya Engels itu menyebut bahwa agama Khususnya Kristen Yang marak di tempatnya dan waktunya Engels dulu hidup Berkembang mengikuti sejarah Tidak ada bentuk hakikat Dalam agama itu sendiri Maksudnya bagaimana? Pada masa awal perkembangan Atau pada masa awal kemunculan agama Kristen Engels melihat bahwa agama Kristen primitif adalah agamanya Kaum terbuang, kaum papa, dan rakyat jelata Kita lihat bagaimana Mungkin teman-teman yang Kristen atau yang sudah pernah belajar sedikit tentang agama Kristen Tahu Tuhannya orang Kristen Yesus Itu lahir Di tengah-tengah Bapaknya Yosef adalah seorang tukang kayu Ibunya adalah seorang ibu rumah tangga Dan ia tinggal di lingkungan nelayan Ia lahir bahkan di kandang domba Ia bersahabat dengan orang-orang yang terbuang Dengan nelayan, dengan orang-orang miskin Bergaul dengan para pemungu cukai Orang-orang yang dipandang waktu itu sebagai sampah masyarakat Bergaul dengan orang-orang sakit Dan merangkul mereka semua Hegel melihat agama Kristen primitif itu rupanya seperti itu Bahwa Kristen pada mulanya itu ditujukan bagi mereka yang terbuang Papa dan jelata Nah, kemudian ini semua berubah Saat Kemudian agama Kristen ini sesudah Yesus meninggal Dibawa oleh muridnya Petus dan Paulus itu pergi ke Roma Pasuk ke daratan Eropa Ambat laun di sana agama Kristen tumbuh Sedikit-sedikit berkembang Meskipun ada sedikit masalah Misalnya pada masa Nero Tapi kemudian Saat Konstantin yang agung Menjadi seorang kaisar Ibunya, Santa Helena adalah seorang Kristen yang sangat taat Ia menjadikan agama Kristen sebagai agama negara Dan sejak saat itu sampai seterusnya Benua Eropa Dan mereka yang terkena pengaruh Eropa sangat kuat Kristen itu tumbuh sebagai sebuah agama yang bahkan bisa dikatakan agama satu-satunya Atau agama terbesar Mulai saat itu juga Kristen yang tadinya adalah agamanya rakyat jelata Itu bergeser menjadi agamanya para pembesar Agamanya para feodal Dan bahkan pada masa industri Itu berkembang menjadi agamanya para kapitalis Menjadi perpanjangan tangan para kapitalis Kalau kita lihat misalnya kita ingat waktu di Perancis dulu Ada struktur masyarakat Di mana gereja dan bangsawan itu ada di struktur masyarakat tersebut Dan yang paling bawah itu ya orang-orang miskin Seperti itulah kemudian gereja Kristen menunjukkan wajahnya di era modern Nah Engels melihat bahwa agama Kristen primitif ini Sebenarnya memiliki kesamaan dengan gerakan sosialisme modern Yang salah satunya itu terlihat dalam International Working Men's Association Atau Internasionalnya itu Di mana Semangat-semangat perjuangannya Semangat pergerakannya itu Berlandaskan pada tiga hal Yaitu gerakan massa Gerakan rakyat tertindas Dan menubuatkan atau menjanjikan Tentang pembebasan yang akan datang di masa depan Jadi Engels melihat bahwa sebenarnya Agama Kristen primitif Agama Kristen itu pada aslinya itu Ya Memang Seperti gerakan sosialisme modern Berusaha untuk membawa Keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat Dan bahkan yang lebih kritis lagi Misal kita katakan Rosa Luxemburg Dia seorang Perancis kalau saya tidak salah Rosa Luxemburg itu mengatakan bahwa Bahkan Para Paus Kristen pertama Sebut saja Albertus yang agung Itu adalah seorang komunis yang Sangat taat Rosa Oh Rosa Polandia ya Mohon maaf Rosa Luxemburg Orang Polandia mengatakan bahwa sebenarnya Baik-baik terima kasih Bahwa sebenarnya Para pemikir Kristen pertama Albertus yang agung Kemudian Basilius Mereka semua adalah Komunis-komunis yang Taat komunis-komunis yang radikal Karena gerakan-gerakan mereka yang Sangat-sangat pro dengan rakyat miskin Dan berusaha untuk membela mereka semua Dalam penindasan Kerajaan pada era itu Tapi kemudian hari Itu semua bergeser Dan kita melihat bagaimana Kemudian reformasi terjadi di gereja Menentang itu semua Dan nanti Dalam salah satu babak sejarah gereja Itu pula yang Pemicu Tumbuhnya dan perkembangannya Apa yang kita bahas pada kesempatan kali ini Lanjut Mas Bima Kita lanjut bicara soal teologi pembebasan Orang di samping itu Bapak di samping itu Namanya adalah Gustavo Gutierrez Gustavo Gutierrez ini adalah seorang imam Dari Peru Ia lama bersekolah di Eropa Dan kemudian Ia kembali ke Amerika Latin Ke negaranya Peru Dan melihat sebuah kondisi Yang menurutnya sangat menjadikan Dan ia melihat bahwa Apa yang ia pelajari di Eropa sana Itu tidak begitu cocok Dengan konteks yang terjadi Di negaranya Di Amerika Latin itu Dan kemudian pada akhirnya Ia berusaha Dengan perannya sebagai seorang Pastor Katolik Sekaligus sebagai seorang intelektual Dia mencoba Bagaimana supaya Aku ini bisa berperan Dan agamaku bisa berperan Untuk membawa perubahan Kepada masyarakat Mau lanjut Mas Pima Nah ini adalah Bukunya Gutierrez tadi Ini maklum opusnya Judulnya Theology of Liberation Pada hakikatnya Sebenarnya Gutierrez ini Saat kembali ke Peru Dan mulai merumuskan Apa namanya Teologi Pembebasan Itu hanya sebuah pengaksahan Dari gerakan sosial Kristen Yang berlangsung Sepanjang periode 1960-an Jadi sebelum Teologi Pembebasan Itu lahir Sebenarnya sudah ada nih Gerakan-gerakan Kristen Sosial Yang bau-baunya juga Apa namanya Marksis-Marksis sedikit gitu ya Tapi kemudian Itu semua Belum dikenal Namanya apa Dan belum Belum-belum Internasional Seperti apa Dan itu semua Baru kemudian Berkembang Saat Gutierrez itu Menuliskan bukunya ini Theology of Liberation Dan seorang Pengeritik juga Juan Luis Segundo Mengatakan bahwa Teologi Pembebasan ini Sebenarnya Seperti sebuah Pembaptisan Yang diberikan Pada bayi Yang sebenarnya Sudah tumbuh besar Jadi gerakan Sosial Kristen Sudah tumbuh besar Duluan Kemudian baru Dipatenkan Beberapa Patok-patoknya Yang menentukan Dirinya itu sendiri Baik lanjut Mas Pima Oke Nah yang unik adalah Teologi Pembebasan ini Punya pengaruh besar Di dalam Masyarakat Amerika Latin Tapi bukan Dimulai Dari Petinggi gereja Teologi Pembebasannya Tidak dimulai Dari para uskup Tidak dimulai Dari para kardinal Amerika Latin Yang Apa namanya Punya pengaruh besar Di wilayah-wilayah Gereja Tertentu tidak Tapi dia juga Tidak mulai Dari masyarakat Tingkat bawah Tidak dimulai Dari akar rumput Nah Uniknya adalah Teologi Pembebasan ini Tumbuh Di persilangan Antara kedua Kelas tersebut Yaitu Para imam tarekat Maksudnya Imam-imam yang Ada dalam Organisasi tertentu Seperti Yesuit Franciskan Dominikan Ordo Salib Suci Dan sebagainya Kemudian Para pekerjaan Awam pastoral Para brother Suster Dan uskup-uskup Di daerah tertinggal Istilah katanya Kalau Michael Louis Menyebutnya Ia dimulai Dari pinggir Ketengah Bukan Dari tengah Lalu meluas Keseluruh bagian Lanjut Mas Wimam Setelah tadi Kita coba Melihat Bagaimana Teologi Teologi pembebasan Itu dimulai Dan siapa Yang memulai Setidaknya Itu Ada dua Jenis Bukan Ada dua Pemikiran Tentang munculnya Teologi Pembebasan Ini Satu itu Dari Hendrik Dussel Dia Mengatakan Bahwa Teologi Pembebasan Itu muncul Sebagai respon Gereja katolik Gereja katolik Saja Yang coba Untuk Mempertahankan Pengaruhnya Di tengah Perkembangan Gereja protestan Yang besar Di Amerika Latin Tapi Kemudian Pandangan Ini Sudah Dikritik Banyak Sekali Karena Kita Melihat Dalam Sejarah Perkembangan Teologi Pembebasan Yang berkembang Itu Bukan Hanya Gereja katolik Tapi Dalam Tubuh Gereja Protestan Pun Itu Ada Teologi Pembebasan Dan Ada Beberapa Teolog Protestan Yang Kemudian Bersimpi Terhadap Teologi Pembebasan Katolik Jadi Pandangannya Hendrik Dussel Itu Sebenarnya Sudah Tidak Tidak Relevan Lagi Kemudian Dalam Analisa Analisa Berikutnya Itu Muncullah Tiga Sebab Kemudian Muncullah Tiga Sebab Apa Namanya Kenapa Teologi Pembebasan Itu Bisa Muncul Yang Pertama Itu Ada Permasalahan Industrialisasi Kemudian Ada Revolusi Kuba Dan Yang Terakhir Ada Konsili Fatikan Kedua 1950 Itu Oke Makasih Mas Kelvin 1950 1950 Itu Terjadi Sebuah Apa Sebuah Usaha Dari Negara-negara Besar Untuk Masuk Amerika Latin Dan Mulai Industri Besar Di sana Untuk Memulai Banyak Industri Di sana Jadi Kapitalisme Itu Mulai Berkembang Setelah Itu Mengakibatkan Pada Akhirnya Sesuatu Yang Banyak Terjadi Daerah-daerah Tertinggal Yang Ya Kagetan Istilahnya Kagetan Terhadap Industrialisasi Karena Kita Tahu Saat Industrialisasi Masuk Saat Kemudian Kapitalisme Masuk Tentu Pasti Ada Kelas-kelas Tertentu Ada Beberapa Kelas Yang Kemudian Terbentuk Dalam Masyarakat Itu Tadi Masyarakat Yang Tadinya Hidup Dalam Tatanan Sosial Tradisional Tersentuh Oleh Kapitalisme Dan Terbentuk Kelas-kelas Itu Kelas-kelas Yang Ada Itu Kalau Misalnya Ia Adalah Orang-orang Yang Punya Kesadaran Bahwa Peran Dirinya Dalam Struktur Industrialisasi Itu Harus Juga Mempertimbangkan Diri Orang Lain Itu Tidak Apa-apa Tapi Masalahnya Adalah Amerika Latin Bukan Daerah Yang Punya Kesadaran Seperti Itu Hidup Dalam Penjajahan Dan Dalam Kemiskinan Membuat Mereka Pada Akhirnya Berusaha Untuk Memenuhi Apapun Yang Mereka Mau Dengan Cara-cara Yang Apa Namanya Kadangkala Tidak Masuk Akal Dan Bukan Tidak Manusiawi Istilah Katanya Ya Baik Benar Halal Haram Hantam Yang Penting Tujuan Itu Tersapai Dan Itulah Yang Pada Akibatnya Mengakibatkan Industrialisasi Itu Membawa Urbanisasi Besar-besaran Dari Jumlah Kaun Miskin Itu Meningkat Ditambah Lagi Dengan Pemerintahan Yang Opresif Pemerintahan Yang Berusaha Untuk Bekerjasama Dengan Perusahaan-perusahaan Multinasional Itu Tadi Ditambah Lagi Ia Ingin Mempertahankan Kekuasaannya Ya Maka Rakyat Yang Jadi Korban Meningkatkan Jumlah Kemiskinan Meningkatkan Jumlah Bayi Yang Meninggal Sebelum Usia Sebelum Usia Anak-anak Dan Mengakibatkan Kelaparan Di mana-mana Kemudian Yang kedua Adalah Terjadinya Revolusi Kuba Saat Fidel Castro Mengbulingkan Rezimnya Fulgencio Batista Itu Seperti Sebuah Sambaran Petir Dalam Tubuhnya Amerika Latin Mereka Pada Akhirnya Berhasil Menunjukkan Bahwa Fulgencio Batista Yang Di Banking Oleh Amerika Yang Di Banking Oleh Sebuah Negara Semangat Sosialisme Bisa Runtuh Oleh Paham Fidel Castro Bisa Runtuh Semangat Gerilia Fidel Castro Dan Itu Yang Pada Akhirnya Menimbulkan Kesadaran Bahwa Perjuangan Sosial Itu Bukan Sebuah Hal Utopis Dan Bukan Sebuah Hal Yang Sia Sia Tapi Itu Punya Makna Yang Tinggi Punya Makna Yang Dalam Dan Itu Bisa Membawa Kita Kepada Kesejahteraan Bersama Ini Pada Hakikatnya Adalah Benua Katolik Rata Rata Orang Di Amerika Latin Itu Lahir Dan Kemudian Terbaptis Secara Katolik Tentu Perubahan Dalam Internal Gereja Katolik Itu Sendiri Punya Pengaruh 1962 Sama 1965 Yohanes Ke 23 Paus Itu Mengumpulkan Uskup Uskup Dari Seluruh Dunia Beberapa Uskup Sebenarnya Gak Semuanya Beberapa Uskup Dari Seluruh Dunia Untuk Berkumpul Di Fatikan Dan Berbicara Soal Bagaimana Gereja Itu Harus Bersikap Kedepannya Padahal Konsil Fatikan Kedua Itu Menyimpulkan Bahwa Kita Kita Harus Lebih Menunjukkan Keprihatinan Kita Kepada Orang Orang Yang Membutuhkan Dan Kepada Mereka Yang Tidak Tersentuh Selama Masa Sejarah Berlangsung Itu Sebelum Konsil Fatikan Kedua Dan Pada Akhirnya Dalam Risalah Konsil Fatikan Kedua Maupun Pasca Konsil Fatikan Kedua Narasi Narasi Gereja Itu Berfokus Pada Beberapa Poin Dan Salah Satunya Yang Sangat Dan Dari Situlah Kemudian Teologi Pembebasan Lahir Teologi Pembebasan Ini Mencoba Untuk Melihat Konsil Fatikan Kedua Itu Kedalam Lingkupnya Amerika Latin Dan Kemudian Mereka Menganalisanya Dengan Unsur-unsurnya Revolusi Kuba Untuk Menentang Industrialisasi Yang Ada Dan Menciptakan Suatu Keadaan Dimana Kehidupan Manusia Itu Diperhatikan Lagi Dan manusia Dihargai Sebagai Manusia Bukan Hanya Sebagai Objek Bukannya Sebagai Mesin Saja Oke Lanjut Mas Pima Masuk Kepandangannya Teologi Pembebasan Ya Oke Setidak Tidaknya Itu Ada Empat Pandangan Utamanya Teologi Pembebasan Nah Dalam Perkembangannya Itu Sendiri Teologi Pembebasan Itu Ada Beberapa Filosof Dan Kalau Filosof Filosof Itu Digabungkan Intisarinya Kita Dapat Empat Unsur Padat Ini Pertama Bicara Soal Pembebasan Itu Sendiri Dari Tadi Kita Bicara Soal Pembebasan Teologi Pembebasan Menciptakan Sebuah Masyarakat Yang Sejahtera Bersama Nah Yang Unik Teologi Pembebasan Ini Tidak Melulu Bicara Soal Pembebasan Yang Material Saya Pernah Baca Tesis Dari Kalau Tidak Salah Winn Suran Kalijaga Itu Yang Membahas Masalah Pembebasan Teologi Pembebasan Ini Mengatakan Bahwa Teologi Pembebasan Itu Mengarah Tentang Bagaimana Manusia Itu Bebas Secara Material Dan Sebenarnya Hal Itu Tidak Salah Tapi Hal Itu Tidak Sepenuhnya Salah Tapi Tidak Bisa Dikatakan Benar Juga Kenapa Karena Pertama Teologi Pembebasan Itu Tidak Berangkat Hanya Dari Realitas Masyarakat Amerika Latin Yang Hidup Dalam Kemiskinan Tidak Teologi Pembebasan Itu Berangkat Saya Mengutip Gutieras Berangkat Dari Bagaimana Orang Orang Kristen Itu Merefleksikan Kembali Tanggungjawab Moralnya Dalam Kitab Suci Dan Kemudian Baru Dilihat Dalam Suatu Event Sejarah Tertentu Jadi Orang Kristen Itu Harus Refleksi Dulu Harus Bible Dulu Kemudian Mencocokkannya Dengan Kondisi Yang ada Di Amerika Latin Yaitu Kemiskinan Dan Dari Situlah Kemudian Teologi Pembebasan Lahir Menghadirkan Sebuah Kumpulan Ide Yang Mencoba Untuk Setidaknya Orang Amerika Latin Itu Untuk Memproles Pembebasannya Jelas Pembebasan Yang kemudian Dihasilkan Definisi Pembebasan Yang dihasilkan Itu adalah Pembebasan Yang Religious Materialist Kok bisa Pembebasan Religious Materialist Iya Pembebasan Itu Dipandang Sebagai Sebuah Anugrah Tuhan Pembebasan Itu Dipandang Sebagai Sebuah Tanggungjawab Manusia Sebagai Makhluk Yang Bebas Dan Universal Yang Adalah Hak Yang diberikan Kepada Apa namanya Kepada Kepada Manusia Oleh Tuhan Pada awal Penciptaan Terlebih dahulu Yang Ditujukan Untuk Membuat Dirinya Bisa Mengekspresikan Dirinya Sebebas Bebasnya Sorry Bukan Mengespek Sebebas Bebas Mengautentikan Dirinya Secara Sebenar Benarnya Untuk Mengekspresikan Dirinya Secara Sebenar Benarnya Manusia Jadi Secara Sepenuh Penuhnya Manusia Dan Cara Cara Yang Dipakai Untuk Mencapai Pembebasan Itu Nantinya Akan Kita Bahas Pada Bagian Yang Keempat Jadi Terus Digarisbawahi Terlebih dahulu Bahwa Pembebasan Yang dimaksud Ini Bukan Hanya Pembebasan Secara Material Tapi Juga Pembebasan Secara Spiritual Yaitu Dimana Kemudian Manusia Itu Tadi Mengautentikan Dirinya Sebagai Ciptaan Allah Sebagai Ciptaan Manusia Yang Membebas Dan Universal Nah Kemudian Yang Banyak Memperoleh Polemik Kedua Adalah Masalah Marxisme Yang Digunakan Sebagai Alat Analisi Sosial Ekonomi Waktu Teologi Pembebasan Ini Beken Dan Sampai Ketelinga Fatikan Sana Dan Didengar Juga Oleh Filosof Filosof Di Eropa Sana Yohannes Paulus Kedua Waktu Itu Kemudian Menugaskan Joseph Ratzinger Seorang Kolok Yang Kemudian Melalui Organisasinya Joseph Ratzinger Yaitu Kongregasi Untuk Ajaran Iman Ia Meneliti Teologi Pembebasan Dia Melihat Dan Yang Menjadi Pokok Permasalahan Yang Menjadi Sorotan Permasalahan Ini Marxisme Yang Dipakai Sebagai Alat Analisi Sosial Ekonomi Jadi Gereja Katolik Itu Sepertinya Bahkan Secara Real Itu Punya Dendam Kesumat Atau Kontra Sekali Sangat Contradiktori Dengan Komunisme Ini Sebenarnya Kontradiktorinya Saya Memandang Sebagai Pribadi Itu Hanya Terbatas Pada Metafisikanya Saja Yang Satu Materialis Yang Satu Idealis Saya Memandang Seperti Itu Dalam Konteks Teologi Pembebasan Itu Sendiri Dalam Konteks Teologi Pembebasan Itu Sendiri Marxisme Ini Dipakai Untuk Melihat Penyebab-penyebab Kemiskinan Apa Kemiskinan Itu Bisa Terjadi Kenapa Masyarakat Itu Bisa Hidup Menderita Padahal Mereka Kerja Keras Padahal Rakyat Di Amerika Latin Itu Bekerja Bisa Dikatakan 12-14 Jam Sehari Kenapa Bisa Seperti Itu Dan Itu Yang Nantinya Akan Dianalisa Setelah Itu Berdasarkan Marxisme Ini Pula Ada Beberapa Ketertarikan Yang Diambil Oleh Para Teolog Pembebasan Yaitu Salah Satunya Adalah Bagaimana Keter 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 Cinta Atau Keterlekatannya Para Marxis Ini Dengan Kaum Tertindas Dengan Orang Orang Kecil Tapi Dalam Penerapannya Marxisme Dan Teologi Pembebasan Ini Tetap Tidak Bisa Bersusi Secara Penuh Mereka Mengecualikan Metafisikanya Marx Jadi Tetap Berpegang Teguh Pada Idealismenya Geriza Katolik Dan Menolak Metafisikanya Marx Menolak Materialismenya Marx Berangkat Dari Pengertian Tentang Pembebasan Dan Marxisme Itu Lahirlah Sebuah Pemikiran Lahirlah Sebuah Pandangan Yang Menyebut Bahwa Kapitalisme Itu Adalah Dosa Struktural Kapitalisme Menjadi Ketidakadilan Dan Pembedaan Apa Sebenarnya Dimaksud Dengan Dosa Struktural Itu Untuk Menjelaskan Apa Dosa Struktural Saya Saya Akan Pakai Pendekatannya Ini Ya Encykliknya Kotbahnya Bukan kotbah Ajaran imannya Paus Yohanes Paulus II Solicitudo Reis Sosialis Jadi Yang Dimaksud Dosa Struktural Itu Adalah Sebuah Seperangkat Dosa Yang Bersumber Dari Dosa Pribadi Manusia Kemudian Dosa Yang Struktural Itu Tadi Itu Mengakibatkan Dampak Dampak Yang Bisa Dilihat Dalam Kapitalisme Yaitu Ketidakadilan Pembedaan Keserangkahan Dan Sebagainya Nah Dalam Menerjemahkan Kapitalisme Sebagai Dosa Struktural Untuk Mempertegas Hal Ini Ada Beberapa Tulisan Tulisan Yang Dikeluarkan Oleh Para Teolog Pembebasan Dan Salah Satunya Itu Dinyatakan Dalam Konferensi Uskup-uskup Brazil Di Timur Laut 1973 Yang Menyebut Bahwa Kapitalisme Itu Adalah Akar Semua Dosa Ia Adalah Akar Semua Kejahatan Dan Kemudian Dosa Kapitalisme Inilah Yang Mengakibatkan Sebuah Struktur Yang Memiskinkan Masyarakat Dosa Struktural Itulah Yang Kemudian Berusaha Untuk Dihapuskan Nantinya Melalui Perjuangan Perjuangan Yang Terakhir Adalah Mengenai Option for the poor Keberpihakan Teologi Pembebasan Ini Kepada Orang-orang Miskin Kepada Si miskin Gereja Gereja Bersolidaritas Dengan Rakyat Kecil Untuk Mencapai Pembebasan Gereja Itu Mencoba Untuk Bersama-sama Dengan Rakyat Kecil Itu Mengatasi Itu Semua Tapi Solidaritas Sekali lagi Itu Bukanlah Apa Namanya Bukan Sebuah Bentuk Belas Kasihan Bisa Kita Lihat Misalnya Dalam Kalimat Panjang Yang saya Kutip Di Samping Solidaritas Itu Bukan Perasaan Belas Kasihan Yang Samar Bukan Kita Menunjukkan Rasa Sedih Yang Dangkal Karena Nasib Buluk Yang Menimpa Banyak Orang Baik Itu Dekat Maupun Jauh Tidak Solidaritas Seperti Itu Hanya Akan Menimbulkan Kemiskinan Yang Dilanjut Itu Hanya Akan Menganggap Bahwa Kau Miskin Itu Adalah Orang Yang Harus Dikasihan Dengan Demikian Mereka Teologi Pembebasan Adalah Yang Saya Tandai Merah Tekad Yang Teguh Dan Tabah Untuk Mengabdi Secara Mandiri Kepada Kesejahteraan Umum Artinya Kesejahteraan Semua Orang Dan Setiap Perorangan Itu Bertanggungjawab Atas Seorang Dengan Yang Lainnya Seperti Itu Jadi Bentuk Solidaritas Gerija Katolik Yang Dicoba Ditekankan Dalam Teologi Pembebasan Bukan Bentuk Paternalistik Lagi Bukan Kita Mengasihani Orang Miskin Lagi Tapi Gereja Menjadi Sungguh Miskin Itu Kenapa Disebut Tabah Gereja Menjadi Sungguh Miskin Gereja Memiskinkan Dirinya Dan Berjuang Bersama Rakyat Miskin Itu Tadi Dan Kemudian Membantu Rakyat Miskin Dalam Gerakan Pembebasan Dengan Tangannya Sendiri Membebaskan Dirinya Jadi Rakyat Miskin Harus Berjuang Dengan tangannya Sendiri Untuk Mencapai Pembebasan Itu Dalam Terang Iman Yang Dibawa Oleh Gereja Jadi Gereja Disini Posisinya Adalah Sebagai Rekan Bicara Sebagai Temannya Masyarakat Gereja Bukan Lagi Menjadi Penindas Tangan Kanannya Penindas Tapi Menjadi Sahabat Masyarakat Yang Berjuang Bersama Dengan Masyarakat Yang Bersama Sama Dengan Masyarakat Mewujudkan Pembebasan Itu Tagi Dan kita Bisa Lihat Di kalimat Bawahnya Itu Komitmen Terhadap Kesejahteraan Itulah Yang Menjadi Inti Dari Bagaimana Seharusnya Teologi Gereja Katolik Itu Bersikap Kita Lampas Bima Coba Nah Ini Tadi Solidaritas Itu Diwujudkan Dalam Bentuk Perjuangan Kelas Melalui Karya-karya Pastoral Dalam Artian Bimbingan Iman Bimbingan Bimbingan Rohani Kemudian Pergerakan Politik Dan Bahkan Dalam Kondisi Tertentu Bisa Juga Diwujudkan Dalam Bentuk Revolusi Fisik Nah Ini Mungkin Menimbulkan Pertanyaan Lagi Bukankah Dalam Ajaran Kristen Itu Diajarkan Kasihilah Musuhmu Dan Berdoalah Bagi Mereka Yang Mengani Ayat Kamu Bukankah Dikatakan Bahwa Mereka Yang Memberikan Pipi Kanan Mu Berilah Juga Pipi Kiri Mereka Yang Meminta Bajumu Serahkan Juga Jubahmu Mereka Yang Meminta Berjalan Bersamamu Sejauh Satu Mil Berjalan Bersama Mereka Sejauh Dua Mil Bukankah Ada Pemikiran Pemikiran Seperti Itu Bukankah Ada Perintah Seperti Itu Dalam Injil Tapi Mengapa Kemudian Teologi Pembebasan Ini Melegalkan Revolusi Fisik Walau Dengan Catatan Dalam Kondisi Tertentu Kenapa Seperti Itu Nah Ini Kita Harus Melihat Lagi Perumpamaan Sebuah Cerita Gustavo Gutierrez Dan Teolog Pembebasan Ini Tertarik Sekali Dengan Wacana Pembebasan Dan Salah Satu Wacana Pembebasan Yang Banyak Diceritakan Dalam Alkitab Itu Yang Yang Paling Bekan Dalam Alkitab Pembebasan Bangsa Israel Di Tanah Mesir Bagaimana Orang Israel Diselamatkan Oleh Tuhan Di Perbudakan Mesir Dan Dibawa Ke Tanah Yang Dijanjikan Tuhan Saya Punya Seorang Teman Bukan Seorang Religius Dia Mencap Dirinya Sebagai Seorang Agnostik Dia Nanya Ke Saya Begini Tuhan Itu Katanya Mahabai Tapi Kenapa Kebaikannya Itu Cuma Untuk Orang Israel Saja Waktu Ia Menyelamatkan Orang Israel Dari Tanah Mesir Ia Membinasakan Orang Mesir Anak Anak Sulungnya Orang Mesir Anak Anak Sulungnya Orang Mesir Itu Dibun Tuhan Tuhan Itu Memberikan Tulah Kepada Orang Mesir Dengan Memberikan Mereka Belalang Memberikan Wabah Nyamuk Memberikan Wabah Penyakit Sampar Dan Sebagainya Berarti Tuhan Jahat Kemudian Saya Diam Saya Waktu Itu Belum Bisa Jawab Itu Dan Saya Baru Bisa Jawab Itu Akhir Akhir Ini Kenapa Tuhan Melakukan Tindakan Kejam Seperti Itu Kepada Orang Mesir Itu Adalah Sebuah Bentuk Kasih Adalah Sebuah Bentuk Cintanya Tuhan Kepada Manusia Bukan Hanya Orang Israel Tapi Juga Kepada Orang Mesir Andai Kata Andai Kata Orang Mesir Tidak Membebaskan Orang Israel Dari Perbudakan Mereka Maka Orang Mesir Akan Lebih Lanjut Lagi Berada Dalam Dosa-dosa Yang Membuat Mereka Itu Nantinya Akan Menerima Siksa Yang Lebih Berat Maka Tuhan Mengirim Kesepuluh Tulah Itu Untuk Menyadarkan Orang Mesir Dan Pada Akhirnya Melepaskan Orang Israel Andaikan Kesepuluh Tulah Itu Tidak Turun Dan Perbudakan Tentu Tanggungan Orang Mesir Akan Jauh Lebih Berat Lagi Dan Itu Juga Yang Dikutip Oleh Gutierrez Gutierrez Menganggap Bahwa Revolusi Fisik Itu Asalkan Dijiwai Oleh Semangat Injili Asalkan Dijiwai Oleh Semangat Mencintai Sesama Meskipun Itu Keras Dan Bahkan Terkadang Kala Melibatkan Pembunuhan Itu Bisa Dibenarkan Itu Bisa Dibenarkan Dengan Tetap Memperhatikan Bahwa Dalam Kondisi Saat Nantinya Revolusi Fisik Itu Sudah 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 Tidak Boleh Ada lagi Lebih Lanjut Kekejaman Contohnya Misalnya Kita Lihat Di Nicaragua Waktu Sandinista Menang Revolusi Waktu Sandinista Menang Revolusi Itu Dan Kemudian Mereka Mulai Membentuk Pemerintahan Orang Orang Katolik Terlibat Dalam Pemerintahan Itu Bahkan Ada Tiga Orang Pastor Yang Menjadi Menteri Disitu Menteri Menteri Kebudayaan Menteri Hubungan Internasional Sama Satu Lagi Ada Ada Tiga Orang Promo Yang Menjadi Menteri Di Dalam La Prosesa Itu Di Dalam Pemerintahan Yang Dibentuk Sandinista Itu Kemudian Saat Seorang Tokoh Dari Sandinista Itu Berpidato Dia Mengatakan Thomas Borch Namanya Thomas Borch Mengatakan Bahwa Baras Dendam Kita Terhadap Penindasan Yang Mereka Lakukan Kepada Kita Adalah Memberikan Maaf Adalah Permintaan Maaf Dan Benar Tidak ada Satupun Tahanan Tidak ada Satupun Algojo Tidak ada Satupun Orang-orang Yang mereka Musuhi Itu Yang mereka Tangkap Kemudian Mereka Hukum Mati Tidak Ada Mereka Menjadi Revolusi Pertama Dalam Dunia Modern Yang Menang Tanpa Menggunakan Hukuman Mati Itu Sandinista Yang Di Dalamnya Terlibat Banyak Sekali Orang-orang Kristen Dan Bahkan Dalam Salah Satu Apa Dalam Tidak ada Kontradiksi Antara Kristen Dan Revolusioner Dari Pandangan-pandangan Itulah Kemudian Pergerakan Teologi Pembebasan Terus Berkembang Dari Waktu Ke Waktu Teologi Pembebasan Terus Menunjukkan Dirinya Teologi Pembebasan Terus Berusaha Untuk Mendorong Manusia Yang Beragama Menjadi Manusia Manusia Yang Tidak Hanya Memperbaiki Diri Secara Individu Tapi Bagaimana Ia Mewujudkan Imannya Itu Dalam Masyarakat Sosial Mewujudkan Imannya Dalam Saudara-saudaranya Di tengah Saudara-saudaranya Yang Konkrit Dan Bukan Hanya Pada Alam Idealisme Jadi Iman Itu Tidak Hanya Lurus Ke atas Kepada Tuhan Tapi Juga Rata Kesamping Kepada Sesama Sebagai Penutup Mas Coba Lihat Yang Bagian Terakhir Nah Ini ada satu kutipan Dari Lenin Dalam Bukunya Revolusi Dan Agama Lenin Mengatakan Seperti ini Persatuan Dalam Perjuangan Revolusioner Yang Nyata Dari Klas Tertindas Demi Menciptakan Suatu Surga Di Muka Bumi Adalah Jauh Lebih Penting Ketimbang Kesatuan Pendapat Kaum Proletar Tentang Surga Yang Akan Datang Nanti Di Akhirat Jadi Lenin Melihat Bahwa Menjadi Komunis Ateis Atau Tidak Penting Membahas Soal Agama Dalam Proses Revolusi Itu Tidak Penting Yang Penting Adalah Bagaimana Kita Menciptakan Suatu Surga Di Muka Bumi Yang Mana Di Dalamnya Semua Orang Terayomi Semua Orang Dipandang Sebagai Manusia Dan Tidak Ada Lagi Eksploitasi Oleh Manusia Terhadap Manusia Baik Saya Rasa Seperti Itu Sedikit Yang Bisa Saya Sampaikan Monggo Kepada Teman-teman Yang Ada Komentar Koreksi Pertanyaan Kita Bisa Diskusikan Bersama Terima Kasih Teman-teman Yang Mau Bertanya Silahkan Open mic Kalau Bisa Open Camp Mas Sipal Monggo Silahkan Kalau Nggak Bisa Open Mic Ya Tulis Saja Di Kolom Komentar Nggak Apa Iya Benar Kita Mas Dimas Sangat Sangat Kita Ringkas Teologi Pembebasan 2SKS 2SKS Disingkat Secara Cepat Berbibbas Monggo Gimana Teman-teman Monggo Teman-teman Jangan ragu Jangan Soktan Monggo Monggo Mas Henry Oke Izinkan saya bertanya Tadi kan sempat disinggung ya Bahwa Gereja menjadi miskin Begitu Saya kesulitan untuk Mencernanya gitu Sebabnya Walaupun Apa ya Gereja Gereja yang bagaimana Yang miskin itu Apakah ada satu organisasi Yang punya gedung Lalu Gereja itu kemudian Menjadi Menjual Miliknya Atau Memang organisasi Gerejanya yang Yang levelnya global itu Yang menjadi miskin Atau bagaimana Sebabnya Setahu saya Memang Di dalam Gereja katolik sendiri Juga Dalam tanda kutip Punya kaul kemiskinan Punya Ya Ibarat kata Non-position lah Tidak Kepemilikan itu Dihindari banget gitu Kurang miskin apa Begitu Itu yang kesulitan Saya Pahami Terima kasih Oke Makasih Mas Mas Henry Mengenai Kemiskinan Gereja itu tadi Kalau masalah Kaul kemiskinan Itu tadi juga Kita bisa lihat ya Dalam Kaul kemiskinan itu Meskipun imam-imam itu Banyak Bukan banyak ya Bahkan imam yang mentarekat Semuanya mengucapkan Kaul kemiskinan ya Banyak juga kok Yang kemudian pada Penerapannya Tidak hidup dalam miskin Saya melihat bahwa ya Saya-saya pribadi ya Dari pengamatan saya sendiri Yang benar-benar Memiskinkan diri itu ya Cuma Para Franciskan itu Yang berjubah coklat itu Jadi ada dua imam disini Dua jenis imam nih Yang secara harfkah Dia Memiskinkan diri Seperti para Franciskan Atau Seperti Mohon maaf ya No offense ya Imam-imam di SMA-nya Albert Yang hidup dengan AC di kamar Atau dengan Fasilitas-fasilitas yang Modern Yang Yang apa ya Yang bisa dikatakan mewah Dan sebagainya Dan sebagainya Tapi mereka semua Tetap mengikirkan Kaul kemiskinan gitu Nah terus Kemiskinan seperti apa Yang sebenarnya Coba untuk Gereja Atau yang coba ditekankan La Teologi Pembebasan Skip Nah terus Apa namanya Yang dimaksudkan Dengan gereja Menjadi miskin disini Adalah Gereja itu Tadi Bersolidaritas Dengan masyarakat Gereja itu Mau untuk Berjalan bersama Dengan masyarakat Jadi gereja itu Enggak Enggak apa ya Enggak Menunjukkan Kebesaran dirinya Dan menunjukkan Kekuasaan dirinya Di depan rakyat-rakyat miskin Tapi justru gereja Memiskinkan dirinya Mengosongkan dirinya Kalau dalam bahasa Injili itu Dipakai Kita-kita bisa pakai Kata mengosongkan dirinya Iya betul Gereja itu Berdakin altum Dakin album Dakin altum Gereja itu Masuk ke dalam diri Masyarakat itu Mengosongkan dirinya Dan menjadi teman Dari masyarakat Menjadi sahabatnya Masyarakat itu tadi Karena kalau kita Lihat dari Sejarah ya Mas Henry ya Gereja itu Apa Menjadi sahabatnya Para Kapitalis gitu Bahkan di dalam tubuh Gereja sendiri ya juga Jiwa-jiwa Kapitalis itu ada Kalau Mas Henry Lihat lukisan-lukisan Mungkin Era-era abad tengah Gitu ya Sampai abad 16-17 Paus Uskup Itu jubahnya Panjang-panjang Jubahnya mewah-mewah Indah-indah jubahnya Dan kemudian Saat kemudian Apa namanya Teologi pembebasan Meminta gereja Menjadi miskin ya Gereja meminta Supaya Teologi pembebasan Meminta supaya ya Gereja tidak Tidak In quotes Sombong lagi Tapi memiskinkan dirinya Dan berjalan bersama Masyarakat Seperti itu Seperti itu Mas Mas Henry Oke Terima kasih atas jawabannya Ya Menimbulkan pertanyaan lebih lanjut ini Sebenarnya Monggo Mas Henry Ya Berarti kan begini Ketika yang disorot adalah Oknumnya Begitu Berarti kan Bukan gerejanya Begitu Ketika Oke lah Ada uskup yang Berjubah panjang Ber Kemudian Apa namanya Topinya tinggi-tinggi Mitranya tinggi-tinggi Tapi Bukankah Itu baru Satu dua orang Di Misalkan paroki tertentu Tidak kemudian Merujuk pada gereja universal Begitu Ada juga Gereja-gereja yang Ya memang mereka Tidak Tidak apa ya Bukan hanya Tidak punya uang Juga mungkin menjadi minoritas Kemudian dipersekusi Nah Makanya saya tanya adalah Gereja di tataran mana ini Kalau yang tadi sempat Disinggung Itu merebih ke oknum-oknum Tertentunya Daripada ke Gerejanya itu sendiri Gitu Oke baik Gereja pada tataran apa Kalau mau kita Kita apa namanya Kita main Kita main Liar gitu ya Bahkan Gereja pada tataran universal pun Itu juga termasuk Dalam gereja yang Belum miskin Dan coba untuk Dikritik Bahkan gereja-gereja lokal pun Juga sebenarnya Belum miskin Kenapa dikatakan Belum miskin ya Karena mereka belum Berpihak kepada Rakyat kecil itu Gereja itu masih Antara diam Terhadap Apa yang dihadapi Rakyat miskin Atau Memihak pada penguasa Nah itulah yang Coba dikritik Jadi bukan Bukan Apa namanya Bukan Oknumnya ya benar Kita katakan oknum Tapi oknum itu kan Kalau kita lihat Dalam struktur gereja katolik Kan oknum itulah Yang pada akhirnya Menyetir arahnya Gereja katolik itu Kemana Kita tidak boleh lupa Mas Kalau misalnya tadi Mas Henry Mengatakan Kaul-kaul Ada kaul ketaatan Dalam Sumpahnya para imam itu Dan mereka disumpah Untuk Menurut sama Para Atasannya Para provinsialnya Atau kepada Para uskupnya Ya itu Betul Betul Ya Seperti itu mas Baik Terakhir Terakhir aja Tahu dari mana Kalau ini gerakan Bukan gerakan Anti harta Demarkasinya apa Tahu dari mana Kalau teologi ini Tidak Tidak Berspiritkan Anti harta Sebenarnya Selama ini kan Miskin itu Diasosiasikan Dengan Harta Terus sekarang Ditambahin keberbiakan Nah tahu dari mana Ini bukan suatu Gerakan Anti harta Terima kasih Oke Kayak gini Tadi saya lupa bahas Masalah definisi Kemiskinan Menurut teologi Pembebasan itu Si Gutierrez itu Memberikan gelar Kepada kaum Miskin itu El Pobreciado Dalam bahasa Spanyol Kalau diterjemahkan Ke Indonesia itu Dalam bukunya Michael Louis itu Orang yang terluntah-luntah Mereka yang terluntah-luntah Mereka yang terluntah-luntah Terluntah itu siapa Mereka yang terluntah-luntah Itu adalah mereka yang Kita pinjam Definisinya Marx Mereka yang Tidak lagi memiliki Kemanusiaan Atau tidak ada lagi Dianggap kemanusiaan Dalam dirinya Seperti itu Marx kan mengkotakkan itu Hanya sebatas Pada kelas pekerja saja Tapi si Siapa namanya Si Gutierrez ini Teologi Pembebasan itu Menarik itu Lebih luas Dia bahkan Memasukkan Orang-orang kaya Juga kepada bagian Orang yang terluntah-luntah itu Dalam Teologi Pembebasan itu Yang mengikat itu Yang menindas itu Adalah sistem itu sendiri Kapitalisme itu Dan para penindas Para opresornya Subjek-subjek Yang menjalankan penindasan itu Gutierrez memandang Mereka juga adalah El Pobresiado Mereka adalah para proletar Yang diikat Yang ditindas oleh sistem itu Mereka terpaksa melakukan itu Karena sistem itu Memaksa mereka melakukan itu Tak diperlukan Kita Meninggalkan Semua harta kita Untuk kemudian Kita bisa menjadi orang Yang pro terhadap Teologi Pembebasan Atau menjalankan Teologi Pembebasan Cukup bagaimana Kita mau Membebaskan diri kita Dan Orang-orang Sekitar kita Dari Sistem yang menindas Itu tadi Secara praksis Misalnya Pembebasan itu Kemudian bisa ditunjukkan Kalau Gutierrez Nulis itu di halaman Saya lupa 85 atau 86 Di bukunya itu Cetakan ke-15 Gutierrez nulis bahwa Tanda pembebasan itu Bisa dilihat Saat manusia itu Bisa bersatu kembali Dengan Tuhan Dalam artian Memiliki relasi yang baik Dengan Tuhan Dan Bersatu dengan sesamanya Bersaudara Dengan semuanya Tidak terbatas kelas Tidak terbatas golongan Tapi bersatu dengan semuanya Jadi Yang memperlihatkan itu Persaudaraan Tidak perlu kita lepas Semua harta Yang penting kita bersaudara Dimulai dari Kesadaran sendiri Dimulai dari kesadaran sendiri Atas dorongan moral Dan Iman yang diajarkan oleh Gereja itu tadi Begitu Mas Henry Ya makasih banyak Mas Henry Monggo Ya betul Mas Raimundus Mungkin Mas Raimundus mau coba open mic Silahkan Boleh berpendapat gak? Monggo 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 Oh iya Enggak ini cuma mau meluruskan pemahaman sih Berarti yang maksudnya teologi pembahasan itu kan intinya Secara spiritualitas atau ritual ada beberapa Ya yang diterima cuma Dari segi konsep sosial sama Ekonominya yang diambil dari maksis gitu kan ya Kan itu ya maksudnya teologi pembahasan Atau Ya ya bener-bener Bener gitu kan ya Oh alah Enggak cuma kan Ya bener-bener Berarti kan intinya kan gini Ini kan kayak Apa istilahnya itu kan Memang kalau saya berpendapatnya ya Ada Enggak mungkin ya Ilmu itu kan pasti ada yang Bener sebagian salah sebagian Kan mesti gitu Dari yang bener itu Gak apa-apa kita terima Karena memang Sebuah ilmu kan punya sebuah Sudut pandang sosial Masalahnya sendiri kan Yang harusnya bisa Apa Yang bisa ditarik Hikmahnya lah Kalau menurut kita itu Gitu aja kan sebenernya Tapi Dari sisi agama Ya kan Pastur-pastur Uskup-uskup yang lain juga Tetap mempertahankan Teologinya mereka Ya gitu ya Sebenernya kan juga Betul-betul Iya 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 Cuma meluruskan itu aja sih Sementara Bapak-bapak Alah judul aja Saya juga masih Repot Iya Iya Mas Haidar bener Iya Mas Haidar bener Bahwa Apa namanya Celok-celok pembebasan itu Ini Berapa Mbak Mereka itu tertarik dengan Apa namanya Mereka tertarik dengan Itu udah diskon Mereka-mereka tertarik dengan Pandangan-pandangan Marx Tapi tidak Ya Mereka tertarik dengan pandangan-pandangan Marx ya Tapi tidak semua Kita mengecualikan metafikanya Marx itu Karena dianggap Yang dianggap Ini ya Apa namanya Yang dianggap Bertentangan gitu Dengan idealisme Apa namanya Dengan idealisme Kristen Sekali lagi Ditekankan bahwa Memang berangkatnya Teologi pembebasan itu Dari kesadaran teologis Teologi pembebasan itu Berangkat dari Perenungan kembali Orang-orang Kristen Jadi ya dasarnya Sudah dasar Biblis Epistemologinya ya Bersumber semua pada Biblis Kemudian kita melihat Apa namanya Kita melihat situasi sosial Ya itu ditafsirkan Atas dasar Biblis Itu tadi Kita melihat dalam konteks Biblikal itu Seperti itu Teologi pembebasan itu Juga sebenarnya Banyak ditentang kok Karena ya pakai Itu tadi Karena pakai Marxisme itu tadi Gak beda jauh lah ya Sebenarnya Teologi pembebasan itu Dikritiknya ya Karena Marxisme Itu tadi Yang dianggap Marxisme itu Anti Tuhan Seperti itu Bagaimana Maksudnya ada yang lain Oh ya mau gue mas Mau gue mas Mas Rai Mundus Kalau kita harus Hati-hati dalam Mengartikan Spiritualitas Kristian Spiritualitas Kemiskinan Dalam Gerizakus Gerizakristen Semangat Kemiskinan Yang ditekankan Dalam Kristian Agama Katolik Tidak hanya Sebatas pada Ukuran Harta benda Sebagaimana Dilansirkan dalam Dokumen Konsulifatik Kedua Perfect Karitatis Bahwa Sebenarnya Kemiskinan Kemiskinan Dalam Konteks Religius Itu Mau Menunjukkan Bahwa Tidak hanya Sepada-sepada Miskin Dalam Arti Miskin Miskin Harta benda Miskin Miskin materi Mas ya Miskin materi Tapi bagaimana Gereja Sesara khusus Dan para Anggota-nggotanya Dalam tanda kutip Memiskinkan Gaya hidupnya Dalam Apa Istilah yang sudah saya katakan tadi Berduk in altum Dalam realitas masyarakat Setiap hari Terima kasih Dark in altum Itu bisa dijelaskan Mas apa Bertolak Dari tempat yang Bertolak Berduk Berduk in altum Bukan Sebenarnya Itu bahasa 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 latin Bahasa latin Bagaimana Kalau kita menerjakan Secara Secara harafi Itu bagaimana Kita Itu kan Berangkat dari Kisah Yesus Memanggil Para murid Yang Bagaimana Yesus menyuruh Itu dalam Penjil luka Sebagaimana Yesus menyuruh Mereka untuk Bertolak Lebih ke dalam Lebih dalam Sebab ketika Dan itu dilakukan oleh Para murid-muridnya Dan Kita lihat bahwa Digambarkan oleh penginjil Bahwa Ketika mereka Mulai masuk Dan berduk in altum Semangat ke dalam Mereka menemukan banyak Mereka Yang semulanya Ragu Tetapi ketika Mereka masuk Berduk in altum Mereka Mereka menemukan Suatu kebahagiaan Di sana Artinya di sini Gereja juga ditunjuk Dipanggil untuk Berduk in altum Dalam Berduk in altum Ini Bukannya Pada Pada Petaran yang rendah Berduk in altum Ini Sebagaimana Kisah sendiri Yang turun Hadis Dalam Prioritas masyarakat Setiap hari Terima kasih Ya ya Bagus 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 sekali itu mas Jadi memang Seperti mas Remundus katakan Bahwa Teologi pembebasan ini Menjadi tanggung jawabnya Semua anggota gereja Menjadi tanggung jawabnya Semua orang Kristen Untuk memiskinkan Gaya hidup tadi Seperti kata mas Remundus Untuk Masuk lagi Lebih dalam Melihat dalam Realitas masyarakat Tidak hanya Sebatas pada Tatanan ide Tidak hanya Sebatas Kita memikirkan Tidak hanya Sebatas pada Tatanan seperti Tapi sampai masuk Kedalam realitas masyarakat Bagus Bagus Keren sekali mas Bagaimana mas Ada tambahan lagi Tambahan Kalau misalnya Kalau kita hanya Berfokus pada Miskin secara harta Bagaimana kalau kita Melihat dalam Perubahan kita Perubahan dunia kita Semakin Mengarah kepada Perubahan E-tech yang Semacam Perkembangan teknologian Disitu Kita tidak bisa Mengatakan bahwa Paranggota gereja Harus miskin secara harta Justru Gereja Dan paranggota-nggotanya Secara khusus Harus Menggunakan Menjadikan Sarana-sarana Harta itu Untuk Menjalankan Tugas pelayanannya Dalam Umat-umat Kristiani Itu yang Perlu kita Perhatikan Iya Betul Saya setuju sekali Dengan mas Remundus Bahwa Fasilitas-fasilitas Yang dimiliki oleh Apa namanya Para pelayan itu Seharusnya menjadi Sarana pelayanan Lagi ya mas Jadi Disini Harta-harta Atau yang Harta benda Segala Segala Keutamaan Fisik kita Kita harus Menggunakan itu Sebagai sarana Untuk Memudahkan Dalam Pelayanan kita Betul Saya setuju sekali Oke Baik gimana Ada tangkapan untuk mas Remundus Dari teman-teman sekalian Monggo Ini menarik sekali Pandangannya mas Remundus Ini Maaf saya juga Baru mulai bergabung Iya Tidak apa-apa Tidak apa-apa Ini kita terbuka semua Kita belajar semua disini Monggo Pas saya bisa bertanya Iya Monggo Saya belum Memahami Secara Ya Secara Menyeluruh Secara kompresi Coba Saya minta Jelaskan ulang Tentang dosa struktural Saya belum memahami Iya Oke Kalau Kalau misalnya Mau dari sumber bacaan Mas Remundus Mungkin bisa baca Encykliknya Paulus Yohannes Paulus Kedua Solid Citude Reis Socialis Itu dimulai Dimulai dari artikel 35 36 37 38 35 sampai 38 Itu bicara soal Dosa Apa namanya Dosa-dosa Struktural itu ya Jadi Dalam Encyklik itu Dikatakan bahwa Dosa struktural itu Adalah dosa pribadi Bermula dari dosa pribadi manusia Yang kemudian Dosa itu Menimbulkan Suatu tatanan Suatu struktur Yang Membenarkan dosa itu Yang menjadikan dosa itu Sebagai sebuah Produk gitu Mas Dalam hal ini Misalnya kita lihat Kita ambil contoh gitu Kapitalisme gitu mas ya Reis Socialis Reis SRS itu tadi ya Solid Citude Reis Socialis itu tadi Memandang bahwa Kapitalisme itu Akarnya dari dosa Keserakahan Berangkat dari dosa Keserakahan itu Kemudian Keserakahan itu Distrukturalisasi Dalam sebuah Paham yang Komprehensif itu tadi Yang kita kenal Dengan nama Kapitalisme Dan maka Lebih lanjut Dalam Solid Citude Reis Socialis itu tadi Paulus Yohanes Paulus II menunjukkan Bahwa Kapitalisme itu Nantinya sangat-sangat Berpotensi Bahkan sudah berpotensi Untuk Menghasilkan dosa-dosa Yang lebih besar Misalnya Menghilangkan Hak asasi manusia Yang lain Kemudian Menghilangkan Apa namanya Apa namanya itu Saya lupa istilahnya Apa Intinya adalah Bagaimana Kapitalisme itu Menyedot Menghilangkan Hak Hak asasi manusia itu Dosa yang lebih besar Nah itu kenapa disebut Sebagai dosa struktural Dan itu yang ditentang oleh Teologi pembebasan itu tadi Seperti itu Oh jadi Dosa struktural itu Kita memang Aminnya dalam Dalam Kariklinarnya Dengan Kapitalisme Tidak hanya dalam Kapitalisme Sebenarnya Dalam banyak pahampun Dosa struktural itu Apa namanya Dalam berbagai pahampun Apa namanya Itu bisa dikatakan Sebagai dosa struktural Bila 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 paham itu Berangkat dari Kemauan Manusiawi Yang egois belakang Dalam hal ini Kebetulan Paus Yohannes Pauluski II Mengambil contoh Di dunia modern Yang berkembang adalah Kapitalisme Seperti itu Sebenarnya bukan hanya Kapitalisme Mungkin ada ideologi-ideologi Lain Yang juga bisa dikatakan Sebagai dosa struktural Seperti itu Baik Terima kasih Ya terima kasih banyak mas Terima kasih Monggo yang lain Teman-teman Oke Monggo mas Dimas Oke Ini sebelumnya Aku pengen apresiasi banget Ini Yang tadi aku bilang Ini Dua SKS Matkul teologi pembebasan Lebih awal 6 semester ya Mungkin Pak Nanjib Bakal bangga Keren-keren sih Maksudnya penjelasannya Cukup komprehensif Dan Aku ngelihat Emang Konsep teologi pembebasan Ini menarik ya Karena Pada dasarnya Teologi pembebasan ini Mengawinkan Dua pandangan dunia Yang Kalau tadi kamu bilang Yang diambil itu Apa ya Yang diambil itu mungkin Kerangka Politik ekonominya Marxis Tapi bukan Metafisikanya gitu Karena Akhirnya akan menjadi Suatu pertanyaan besar Ketika Pandangan dunia Dalam tanda kutip Kalau kepake istilahnya Marx ya Pandangan dunia idealisnya Teologi Kristen Yang itu kemudian Disandingkan dengan Pandangan dunia Materialisnya Marx Karena Pandangan dunia itu nanti Yang akan menjadi Suatu Fondasi Bagi Kerangka Kerangka Metodologinya Marx Untuk merumuskan Revolusi dan Emansipasi itu Dalam tataran yang lebih lanjut Nah Karena disini Akhirnya Aku melihat bahwa Untuk Yang menarik itu adalah Untuk supaya Emansipasi revolusioner itu Bisa dimungkinkan Kritik yang dilancarkan Itu adalah kritik yang Harus dilandaskan pada Pandangan dunia Sifatnya materialistis Kayak gitu Dan materialitas Disini itu akan Menjadi sangat-sangat Buruk ketika Diartikan sebagai Oh Yang ada hanyalah materi Gitu Itu menurutku buruk banget Translalsinya Apalagi ketika Ditranslalsikan sebagai Cinta harta Wah itu kacau lagi Kayak gitu kan Nah Materialitas disini itu kan Maksudnya bahwa Kita memandang dunia itu Secara imanen Imanen itu artinya apa Bahwa dunia itu adalah Suatu sistem yang Ketika kita mendapat suatu Fenomena Kita bisa menelusuri Segala hal Sebab akibat Relasi kausalnya Secara struktural itu Ada dalam Peranah dunia itu sendiri Artinya apa Ini yang kemudian Menjadi penting Yang membedakan Antara teologi pembebasan Dengan mungkin Teologi liberal ya Bedanya dimana Bedanya adalah Aku berkaca Ketika Marx menulis Dulu ketika Awal-awal Dia masih belum jadi Seorang dalam tanda kutip Marxis yang tulen ya Ketika dia masih Seorang Hegelian Dia menulis di buku Eh buku Di pamflet di Rheinische Chaitung Yang menyatakan bahwa Dia menyuruhkan Seruan moral kepada Negara Jerman pada saat itu Masih Prusia pada saat itu sih Bahwa Negara Prusia ini Harusnya menjadi Negara kodrat manusia gitu Dan itu Sangat Sangat linear Dengan apa yang disampaikan oleh Hegel Cuman akhirnya kemudian Marx menyadari Persoalan struktural Kayak yang tadi mungkin Terkait dengan penjelasannya Atau Diskusi dengan Mas Henry Tadi ya Persoalan struktural itu artinya Dengan sendirinya Bukan persoalan personal Itu yang kemudian Apa ya Linear dengan Ungkapan Marx Di kapital ya Kalau gak salah bahwa Revolusi dan emansipasi Kelas pekerja itu Justru untuk menyelamatkan Baik kelas pekerja Sekaligus Kaum kapitalis itu sendiri Dari sistem yang mencengkeram mereka Kayak gitu Nah Sehingga yang mungkin Menjadi pertanyaan adalah Bagaimana bisa Akhirnya Ini pertanyaan Gak perlu dijawab sih Mungkin Sifatnya reflektif doang Bagaimana bisa Suatu Kritik yang sifatnya imanen Itu tadi Kritik yang itu bukan Merupakan hanya Sekedar seruan moral Bukan hanya sekedar Bahwa Oh ini sistem yang buruk Oh ini sistem yang Jahat gitu Karena kalau misalkan Kritiknya Marx terhadap Para sosialis sebelumnya Sosialisme mereka Sosialisme mereka itu Tidak ilmiah Karena Persoalan kapitalisme itu Bukan bahwa sistemnya itu jahat Bukan bahwa sistemnya itu Imoral Tapi karena sistemnya itu Amoral Nah Bedanya apa? Bedanya adalah bahwa Akhirnya Kejahatan-kejahatan Dalam tendu kutip Yang terjadi secara struktural Dalam sistem Itu bukan karena Intensi Sengaja Persoarangan Tapi memang itu Relasi Antara Modus produksi Dengan Superstruktur Dan basisnya itu tadi Itu sih Sehingga Ini menarik Ini Yang aku sebenarnya Sampai sekarang Gak aku temuin sih Karena Bagaimana caranya Mengakomodasi Aspek religiositas Dalam arti teologis ya Dengan Pandangan dunia Marxis Yang itu memang Memandangi secara materialitas Kayak gitu sih Itu yang pertama Itu menarik Terus yang kedua Tadi aku sempat Dengar Setelah satu poin Yang mungkin Bakal jadi kontroversi ya Dan ini Aku rasa Sangat-sangat umum Di diskusi Mengenai Pembahasan Marxisme Kayak gitu Bahwa Kalau Kita harus memandu Sama itu Sebagai manusia Dan aku rasa Itu suatu Ungkapan yang Sangat-sangat humanis Pada awal ya Tapi justru Marx itu sangat Mengkritik Humanisme itu Omong kosong Kayak gitu kan Humanisme itu ideologi Burjuis Lalu humanisme Dalam tanda kutip Seperti apa Yang itu diajukan oleh Marx Yang tadi mungkin Albert Eh Albert Neo juga katakan Ya kalau Kalau pada Upaya kita untuk melakukan Emansipasi itu Pembunuhan diperlukan Ya maka lakukan lah Ketika orang-orang Perlu dibantai Ya dibantai lah Kayak gitu kan Nah itu menarik Karena pada akhirnya Apa akhirnya batasan Apa ya Batasan Cara pandang kita Terhadap manusia Sebagai manusia Kayak gitu Karena kalau misalnya kita Ngomong ke Dari sudut pandang humanis Pembunuhan itu sangat-sangat Tidak diperbolehkan Kayak gitu Tapi kalau kata Marx Dan mungkin Kalau kata Marx yang lain Tidak masalah Kayak gitu kan Mungkin aku pengen tahu Pandangannya Neo aja sih Terkait ini Oke Terima kasih Oke ini Menarik nih mas Pertanyaan yang kedua nih mas Ini Kalau mas Dimas ingat dulu Pembahasan apa Kita Saya pernah ngobrol Ingat sama mas Dimas Masalah Frank Turek Ini jawaban yang aku dapat Dari Frank Turek itu Di salah satu bukunya itu Frank Turek itu Bicara soal Tuhan yang jahat Berangkat lagi tadi Dari Dari apa namanya Dari Apakah Tuhan itu jahat Seperti Seperti kata-katanya Seperti yang diceritakan Dalam kisah keluaran itu tadi Tuhan misalnya membunuh Tadi itu Orang Mesir Dengan dali Supaya mereka itu Apa namanya Terbebas sedikit lah Dari dosa yang akan mereka tanggung nantinya Di akhirat Atau juga Tuhan itu Apa namanya Membunuh Ada satu kaum Saya lupa namanya Apa kaumnya Yang dia itu Kalau ibadah itu Membakar bayinya Bayinya itu dibakar Di atas sebuah piringan besi Sampai bayinya itu habis Dan kemudian Mereka mukul-mukul gendang Mereka memuji-muji Tuhan mereka Memuji-muji Dewa mereka Dan itu juga dibinasakan oleh Tuhan Dibantai oleh Tuhan Melalui Sebuah peperangan Jadi orang Israel Diperintahkan untuk Membantai mereka semua Dan Tuhan memerintahkan itu Tuhan membenarkan itu Nah dalam konteks Teologi pembebasan Sebatas apa Atau humanisme itu Dipandang seperti apa Saya melihatnya begini Pembunuhan itu Dalam konteks revolusi Dan dalam konteks Apa tadi Dalam konteks Teologi pembebasan itu sendiri Itu dibenarkan Apabila memang Itu sangat berguna Atau sangat mendukung Bagi Terciptanya cita-cita Nah kita gak boleh lupa nih mas Bahwa Teologi pembebasan itu Berangkatnya itu kan dari Semangat teologis Dari Perenungan Biblis Jadi kalau kita membunuh Atas dasar revolusi tadi Atas dasar teologi pembebasan itu tadi Ya Itu adalah sebuah bentuk Usaha kita Untuk Menegakkan Ajaran iman Bisa dikatakan secara kasar begitu Bahwa itu adalah sebuah bentuk Untuk suksesi Itu sebuah bentuk Pembebasan Tuhan Kepada Apa namanya Kepada Bangsa yang tertindas Orang-orang yang tertindas itu Jadi Asalkan itu Berguna Untuk Kemenangan Tuhan Encoach Kemenangan Tuhan Ya maka itu dibenarkan Kalau misalnya kita melihat Dalam Dalam ranah Dalam ranah Ini ya Dalam ranah Farkisme gitu ya Dalam ranahnya Uni Soviet gitu misalnya Orang-orang yang Kontra revolusi ya Dikirim di gulag Dikirim per gulag ya Atau dikirim ke Daerah-daerah tempat lain Politikus-politikus dikirim ke Kazakhstan Ada yang dibunuh di tempat Dan sebagainya Itu semua dibenarkan Asalkan ya itu tadi Sesuai dengan jalannya Revolusi Masalah Apa namanya Revolusi tadi Komunis itu tadi Tujuan komunis itu tadi Cukup kuat atau tidak Untuk menangkan pembunuhan Ya itu Bisa kita diskusikan lebih lanjut Mungkin dalam forum lainnya Tapi ya dasarnya itu Untuk mencapai tujuan utama Maka pembunuhan itu dibenarkan Tapi juga saya mau garis bawahnya disini mas Bahwa Revolusi fisik itu tadi kan Maka saya kasih Tanda kurung tadi Dalam keadaan tertentu Maka revolusi fisik diperbolehkan Dalam keadaan seperti apa misalnya Revolusi fisik itu diperlukan Misalnya Saat ini Apa namanya Keadaan itu sudah sangat-sangat berat Kalau dalam Risalahnya Konferensi Uskup se-America Latin Selam Itu dikatakan bahwa Yang diperbolehkan Untuk melaksanakan revolusi fisik Adalah keadaan Dimana sama sekali Sudah tidak ada lagi Hak asasi manusia Jadi saat Nyawa manusia itu Lebih murah Dari barang Saat nyawa manusia itu Seakan-akan hanya milik Pemerintah saja Dan bisa dihilangkan Sewaktu-waktu Ya maka Revolusi fisik itu Bisa dibenarkan Pembunuhan itu bisa dibenarkan Seperti itu mas Oke matul Keren sih Apa Penjelasannya lugas Maksudnya Pengambilan stensnya lugas sih Itu juga Sesuai apa yang juga Dikatakan oleh Para filsuf-filsuf Marxis lainnya Kayak gitu Karena kalau salah satu Yang aku dalemin kan Kalau dari Badio Mungkin dia juga akan Satu tarikan nafas Bahwa Gak ada namanya Posisi ekstra politik Ketika ada Oh Lenin harus membantai Sekian ribu orang gitu Atas nama revolusi Ya itu Murni pertimbangan Intra politiknya Yang disesuaikan dengan Kondisi material Politik pada saat itu Di Yunus Soviet Kayak gitu Sehingga ketika kita Mengatakan Kita menilai Lenin Dari sudut pandang kita Yang zaman sekarang Apalagi orang Amerika Yang itu tinggal di kondo Terus punya mobil banyak Lalu menilai Lenin Bahwa Wah Kamu gak humani sekali Kamu gak manusia sekali Ya Anda Tidak merasakan Yunus Soviet pada saat itu Mungkin kalau Anda Ditaruh di posisinya Lenin Juga akan bingung Tapi Apakah Lenin benar atau tidak Itu Suatu rumusan masalah yang lain Kayak gitu kan Karena pada akhirnya Kita juga mungkin bisa Menyembakati bahwa Lenin Juga Apa ya Kacau juga pada akhirnya Gitu kan Terbukti Ini Soviet sekarang Runtuh Nah Itu sih Ya menarik sih Dan Oh iya tadi aku juga Terkait pembunuhan ini Persoalan Mobilitas politik ini Mobilitas politik ini Juga suatu catatan yang menarik Karena Yang membedakan Antara Marx Dengan Machiavelli Kalau kita mencoba Merujuk pada Politik Real politik Yang membedakan Dengan Machiavelli apa Machiavelli itu Juga bisa dikatakan Dia melakukan kritik Secara imanen Terhadap politik Dia mengambil Satu jarak Terhadap cara pandang Kaum agamawan Pada saat itu Karena Kalau misalkan Politik hanya seruan moral Bahwa Raja itu harus Bersikap secara kristiani Seperti para Apa Petinggi-petinggi gereja Para tokoh-tokoh agama Kristen Terdahulu Katakanlah ketika Kamu ditambar pipi kiri Lalu berikan pipi kanan Dan ketika logika itu Dipakai dalam negara Negara diserang Lalu oh iya Gak apa-apa serang aja gitu Kan kacau Kayak gitu kan Gak bisa Tapi yang jadi problem Dari Machiavelli adalah Yang dia tuju Adalah kekuasaan itu sendiri Nah Dan bukan suatu Bukan suatu orientasi Yang lebih daripada itu Sedangkan Marx Aku rasa Oke mungkin Apa ya Perebutan kuasaan itu Bisa menjadi salah satu jalur Tapi itu bukan tujuan akhir Sehingga akhirnya Dia tidak terjebak pada Real politik Alam Machiavelli Seperti itu Bahwa pada akhirnya Yang harus berkuasa Adalah seorang Prince yang Relatif secara moral Dalam arti Konotasi negatif ya Tapi kalau Marx Mungkin kita bisa Bisa sepakat pada Beberapa hal Itu aja sih Keren-keren Ya betul itu Menarik gitu mas Ini ada apa Ada semacam Anekdot gitu Saya lupa ini seorang Romo Yang menyampaikan Jadi kan Akhir lagunya Internasional itu Si Internasional Lom Vasprianyet Radliutskai Dengan Internasionalnya Kita akan wujudkan Kemanusiaan Nah terus katanya Romo itu ya Kemanusiaan dari mana Kamu wujudkan Kemanusiaan dengan cara Membantai 6 juta orang Di Ukraina Seperti itu Itu kritik yang Banyak juga betul Banyak disampaikan juga Itu terhadap Cara-cara Yang agak keras Seperti ini Bukan agak keras Sangat-sangat keras Seperti ini Baik bagaimana Dari yang lain Atau mungkin mas Dimas Masih mau menambahkan Monggo Monggo mas Bagas Oke aku Ijin masuk Jadi Aku mau tanya Sedikit aja ya Soal ini Karena Aku sendiri Enggak terlalu Mendukung gitu Secara pribadi Sama Liberation Teologi itu Jadi gini Seperti yang kita tahu Dari pembahasan Sejak awal Bahwa memang Sampai detik ini Gereja Katologi sendiri itu Masih kontra gitu Secara Ideologi Dengan Liberation Teologi itu Karena Dia cenderung ke kiri gitu Kalau ditarik Garis ke belakang Bahwa Persoalan Kemiskinan Buruh Serikat pekerja Dan lain-lain Itu sebenarnya Beberapa Paus sendiri itu Sudah mengeluarkan Encyklik Seperti yang tadi Udah dimensin Encyklik Ada beberapa Encyklik yang berhubungan Dengan Itu tadi Kemiskinan segala macam Itu misalnya Rerum Novarum Quadragesimu Anu Mater et Magistra Terus Satunya Centesimus Anus Itu Empat itu Berhubungan dengan Buruh Itu Satu Lalu Kemudian saya Ini ya Mengutip Kata-katanya Salah satu Santo Di Gereja Ortodoks Namanya Santo Maximus Pengaku Iman Dia bilang bahwa Teologi Tanpa tindakan Itu Adalah Teologi Setan Nah Omongan ini Menandakan bahwa Gereja itu Selalu mengajak Umat secara teologis Untuk menerapkan Sesuatu Tindakan ini kan Kalau di Bahasa Yunani Namanya Praksis Itu juga ada Serapannya di bahasa Indonesia Praksis Nah Praksis ini Kemudian Dinamakannya Ortopraksia Jadi Praksis Atau tindakan Yang sesuai Yang lurus Nah Ortopraksia ini kan Identik dengan Ibadah yang benar Sesuai dengan Berbagai tradisi suci Lalu Akhirnya Pada akhirnya Gereja itu Justru cenderung Mengurusi Peribadatan Dan Kesejahteraan Umat Tapi secara Moril Bukan secara Ide-ide Karena Gereja itu Harus bergerak Secara universal Itu Maka Lalu Pertanyaan saya Sebenarnya Cara Guterres ini Untuk menganalisis Maksisme Saya gak tahu ya Maksisme apa Ortodoks Hingga Hingga Akhirnya Dapat Atau bisa berjalan Bersama Gereja Secara universal Walau sebenarnya Dari awal itu jelas Bertentangan dengan Pertama Ortopraksis tadi Karena Gereja itu Lebih Cenderung Bada Tradisi suci Bukan ideologi Serta Gereja itu Yang dari awal Sebenarnya Basisnya sentris Apakah Gereja yang sentris ini Akhirnya bisa Dipasangi Dalam tanda kutip Suatu ideologi Sehingga Akhirnya Masih bisa Menjelaskan Kekatolikannya Atau Keuniversalitasannya Secara Jelas gitu Karena kalau Cenderung Misalnya Cenderung ke kiri Dia Akan Membiarkan yang kanan Cenderung ke kanan Dia akan membiarkan yang kiri Apakah bisa Kita memasangi Dalam tanda kutip Ideologi itu Begitu Oke Jadi Pertanyaan Mas Bagas Mungkin melihat Apakah Gereja itu Sebenarnya Bisakah Kemudian Berpihak Kepada kiri Bisakah Berpihak Kepada kanan Gitu Mas Yang Yang mau coba Saya Ya gimana Mas Bagas Begitu Lebih Ya secara Gereja besar Gitu Oke Saya berangkat Dari ini Tadi Dari Dari Pertanyaannya Mas Raimundus Tadi Kan Mas Raimundus Itu bertanya Bahwa Batasnya Kemiskinan Itu sampai mana Saya mengatakan Bahwa Saat Kita bicara soal Kemiskinan dalam konteks Teologi Pembebasan Itu ya semua orang Yang terikat dalam Sistem kapitalisme itu Itu adalah orang-orang Yang terpenjara Jadi mereka adalah Tergolong Para El Pobrisiado Tergolong Para Proletar Mereka yang terikat Dalam sistem itu Termasuk orang-orang kaya Termasuk para kapitalis Para oppressor Itu ya mereka adalah Orang-orang miskin Itu tadi Jikalau Jikalau Kita mau Membuat gereja Atau suatu hari nanti Katakan Ada seorang Paus yang Pada akhirnya Menjadikan teologi Pembebasan ini Sebagai acuan praksisnya Teologi Katolik Apakah bisa Tetap bisa Gereja Katolik Mempertahankan Universalnya Keuniversaliannya Sifat universalitasnya itu Dan mempertahankan Nama Katoliknya itu sendiri Ini spekulasi saya Berdasar pada Ideanya Teologi Pembebasan Saya katakan bisa Karena saat Teologi Pembebasan itu Merangkul semuanya Para kapitalis Para oppressor Dan para penindas Berarti kan tidak ada Kanan kiri atas bawah lagi Tidak akan ada Golongan A Tidak akan ada Golongan B lagi Justru saat kita Mengatakan bahwa Gereja itu Apabila Ditempeli ideologi Dan takutnya Nanti ideologi itu Tidak merangkul Satu kaum Berarti ada yang salah Dengan ideologi itu Tapi kalau kita Bicara dalam konteks Teologi Pembebasan Saya yakin Itu bisa Karena bahkan Dalam praksisnya sendiri Dalam praktiknya sendiri Di Amerika Latin Dimana teologi Pembebasan Itu lahir Organisasi-organisasi Gereja Mereka menamai Mereka menamai diri mereka Sebagai gereja orang miskin Yang di dalamnya itu Mengarahkan dirinya Berkiblat kepada Teologi Pembebasan Di dalamnya itu Bukan hanya Para petani Bukan hanya para Orang-orang miskin Bukan hanya para Pekerja jalanan Bukan hanya para pelacur Tidak Tapi bahkan Aktifis-aktifis politik Bahkan para Pemilik-pemilik usaha Yang punya kesadaran Akan pentingnya hidup sosial Dan akan tuntutan moral Kristiani Yang mengarahkan mereka Untuk peduli pada sesama Mengasihi saudaramu Sebagaimana kamu Mengasihi dirimu sendiri Bergabung dengan Gereja orang miskin itu Jadi ideologi Teologi Pembebasan Di sini Tidak hanya Memihak kepada yang kecil Tapi memihak kepada semua Untuk menghasilkan Suatu sistem yang utama Itu jawaban saya mas Kalau mungkin nanti Apa namanya Ada Dirasa tidak bebas nilai Ada tendensi Ya mau gue silahkan Seperti itu saya menjawab mas Oke Terima kasih jawabannya Tapi ini ya Mungkin aku Mau mengambil konklusi Jadi sebenarnya Tidak mau berniat Melangkahi Pemantik Tapi Mungkin konklusinya Sebenarnya kita harus Mengencangkan Misionarisme Kekristenan di dunia Amin ya Ya betul Yang menurut saya Harus dirubah adalah Bagaimana Misionarisme itu Harus dipandang Bagaimana Misionarisme itu Harus bersikap Misionarisme itu Bukan Menurut saya Itu bukan Hanya kita Membawa sebuah Produk barat Atau produk Filosofis Ke daerah-daerah lain Tidak Tapi bagaimana Kita benar-benar Membawa agama Yang kontekstual Teologi yang kontekstual Kedalam diri masyarakat itu Sehingga agama itu Bukan hanya sekedar Pada tatanan idea Tapi bagaimana Seperti kata Mas Raymond Duk in altum Masuk sampai ke dalam Bertolak ke tempat yang lebih dalam Seperti itu lagi Betul itu Mungkin yang lain Ada tambahan lagi Mas Bagas Teman-teman Tidak ada Mungkin saya mau Kasih satu pertanyaan lagi Untuk teman Oh iya Mas Indri Oke Silahkan Ini Sejauh ini Aku ngamatin Diskusi ini menarik ya Tadi sampai Terutama Sampai ke Pertanyaan Apa Pertanyaan dari Bagas Dan kemudian Jawabanku sendiri Jadi Ini menarik Karena Ketika kamu bilang Katakanlah di Masa depan Ketika ada Pemilihan Paus lagi Dimana Paus itu Punya Background Atau ketertarikan Dengan Marksisme Tentunya Marksisme yang Sudah Tadi kamu maksud Marksisme dengan Apa Pengecualian Terhadap Ontologi materialisnya Marx Jadi hanya mengambil Konsep Analisis Ekonomi sosialnya Aja Jadi disini Aku berpikir Oh Tadi kalau Ini Mungkin Nanti Larinya ke Posisi ku Pribadi ya Tapi aku Nggak mau Apa Aku nggak mau Ngomong tentang Posisi ku Pribadi disini Ini Jadi gereja Bisa dijadikan Salah satu Kalau Dalam Bahasanya Apa Namanya Kasmud itu Contested Contested Konsep Jadi katakanlah Satu istilah Atau satu konsep Tertentu Satu pemahaman Tertentu Itu bisa dipahami Bisa ditaksirkan Dengan berbagai macam cara Gitu loh Mungkin ketika Kamu bilang Perihal Siapa paus Nanti yang berkuasa Itu mungkin Gereja bisa jadi Contested power Contestasi kekuasaan Dimana Apa Ada polarisasi Polarisasi Uskup-uskup Saya nggak ngerti Karena saya muslim Biasanya yang jadi Apa ya Usk-uskup Yang jadi Apa calon Kardinal 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 itu Apa ya Ada antagonisme Jadi ada polarisasi Antara Kardinal kanan Dan kardinal kiri Jadi Katakanlah dalam Pemilihan Paus Nanti Ada Contested power Ada kontestasi Kepuasaan Dimana Keduanya bisa saling Mengegemuni Ini Sebenarnya posisiku pribadi Ada di Pasca Marx Jadi ketika Bimas tadi Bagaimana merekonsiliasi Antara Marxisme Dan Teologi Jadi Kalau posisiku Pribadi Aku juga sekarang Lagi nulis skripsi Tentang Post-Marxist Adalah Bagaimana Katakanlah aku Sebagai seorang muslim Tapi sekaligus Sebagai seorang sosialis Sebagai seorang Marxist Jadi penakanannya Adalah pada Keberagaman Keberagaman agama Sekaligus Aku menjadi Seorang sosialis Nah Itu 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 mungkin tadi ya Jadi mungkin Gereja bisa dijadikan Contested power Dimana Apa Para kardinal Bisa Apa ya Jadi Punya Antagonisme ya Mungkin itu saja Oke Ini Oke mas Bagus dulu Ngomong silahkan Oke Ini ya Menanggapi sedikit Sebenarnya Ini posisi Krusial ya Aku Aku cuma Memberitahu Dikit aja Bahwa Paus Meskipun dia Bertahta Dipatikan Dia itu Bukan sebagai Pemimpin utama Tapi hanya sebagai Namanya Primus Interpares Atau Yang utama dari Yang lain gitu Dia hanya Yang utama dari Yang lain Tapi dia tidak bisa Memimpin secara Struktural Seperti presiden Misalnya Dia tidak Invalible Tapi Di gereja Yang invaluable itu Namanya adalah Konsili Jadi Misalnya Seperti Dulu Misalnya Di konsili 325 Misalnya Tentang Meng-anatema Arian Arianisme Gerakan-gerakan Kristologi yang Rusak Misalnya Gitu lah pokoknya Nah itu Dia itu Pasti Pasti ada pertentangan Di dalam Konsili Tidak mungkin tidak Pasti ada Kontradiksi Negasi Segala macam Itu pasti ada Tapi Yang invaluable itu Adalah konsilinya Bukan pausnya Paus itu Hanya sebagai Pemegang Apa ya Ibaratnya Pemegang tahta Yang utama Kalau misalnya Ada 100 Keuskupan Di dunia ini Tapi sebenarnya Lebih Nah itu 100 keuskupan Itu ada Satu keuskupan Yang Dia menjadi Tahta Utama Tapi dia Tidak bisa Memerintah Yang lain Jadi meskipun Tidak ada paus Konsili itu Masih tetap Berjalan Dan Menurut saya Itu bisa Tadi yang Dikatakan Neo Bahwa nanti Ada kecenderungan Tapi Ujung-ujungnya Juga Suara gereja Itu adalah Ya suara Uskup itu Jadi semua Uskup yang ada Dia disatukan Di dalam satu tempat Di Vatikan itu Dan Dia bersuara Di dalam konsili Gitu loh Jadi Mau paus mati Mau paus itu Apa namanya Masih hidup sekalipun Suara gereja Itu adalah Suara Kumpulan Uskup Bukan hanya Suara paus Ya kira-kira Gitu Secara Geris besar Jadi Ini Sebenarnya Masalah struktural Juga Bukan Bukan yang Atasnya Dalam tanda kutip Paus ini Kanan Atau kiri Terus gereja Otomatis jadi kiri Atau kanan Enggak Tapi Kita Harus punya Apa ya Harus punya Kaca Yang lebih besar Untuk melihat Gereja ini Sebagai Komunitas Komunal Kira-kira Begitu Oke Mas Bagas Berarti secara Struktural Apa ya Apa berarti itu ya Diusuk-usuk Itu tadi ya Kardinal-kardinal Itu tadi ya Ibaratnya Konsil itu Kayak ini DPR Iya bisa Dan ini Mungkin Istima lah Kalau-kalau Di ini Jadi Kesepakatan itu Yang Invalible Yang tidak bisa salah Itu hasil Kesepakatannya Bukan Orangnya Gitu Iya Betul Itu Kayak kemarin Misalnya Waktu Paus Franciscus Menyerukan Perlindungan Hak sipil Kepada LGBTQ Itu kan Banyak juga Gereja-gereja Konservatif Yang pada akhirnya Menyatakan Kita setuju Dengan Paus Franciscus Itu boleh-boleh Saja Sah-saja Karena Paus Tidak Maha Benar Yang Maha Benar Tidak Maha Benar Yang Benar Yang Mutlak Adalah sih Konsili Kesepakatan Bersama Para Uskup Uskup Itu Tadi Apa tadi Pertanyaan Pertanyaannya Mas Hendri Tadi Aku Cuma 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 Bilan Kalau Gereja Bisa Jadi Contested Power Jadi Contestasi Oke Oke Sebenernya Saya ada Baca-bacaan Liar Gitu Tau Bener Tau Enggak Bahkan Waktu Pemilihan Paus Sendiri Itu Benedictus Ke-16 Dipilih Dan Kemudian Franciscus Dipilih Itu Juga Apa namanya Ini ya Ada Pertentangan Sendiri Di dalam Tubuh Para Kardinal Yang Konklaf Itu Yang memilih Paus Itu Terlepas Benar Atau Tidak Kita Kembalikan Saja Kepada Mereka Semua Atau Pada Akhirnya Paus Sudah Terpilih Tapi Yang Coba Yang Yang Maksudnya Tambahkan Ini Unik Juga Sebenarnya Saya Kayak Keterkaitan Ini Mungkin Cocok Logi Tapi Cocok Loginya Kok Benar Semua Gitu Jorge Mario Borgoglio Uskup Buenos Aires Argentina Dia Terpilih Sebagai Paus 2014 Lalu Dan Mengambil Nama Franciscus Franciscus Ini Adalah Apa Salah Satu Patronnya Salah Satu Contohnya Teologi Pembebasan 2013 Terpilih Sebagai Paus Kemudian Franciscus Dari Asisi Ini Kan Adalah Contoh Dari Teologi Pembebasan Teologi Pembebasan Ini Banyak Mencontoh Franciscus Bahkan Rosalot Sendiri Mengutip Nama Franciscus Untuk Mencontohkan Salah Satunya Bagaimana Sebenarnya Orang Kristen Yang Baik Menjadi Franciscus Ini Adalah Seorang Pedagang Kaya Orang Tuanya Kaya Dan Dia Kemudian Menjual Semua Hartanya Dan Membagikan Harta-hartanya Kepada Orang Miskin Dan Hidup Bersama Orang Miskin Dia Tinggal Di bawah Pohon Tidak Mau Punya Rumah Bersahabat Dengan Semua Binatang Dan Seterusnya Dan Seterusnya Dan Waktu Franciscus Maik Tata Waktu Jorge Mario Bergoglio Ini Terpilih Dan Kemudian Mengambil Nama Franciscus Tindakan Tindakannya Itu Menurut Saya Itu Mengarah Kepada Arah Teologi Pembebasan Bagaimana Ia Memberikan Perhatian Kepada Orang Orang Kecil Bagaimana Ia Memberikan Perhatian Kepada Mereka Yang Tersingkirkan Kepada Kaum Papa Yang Bahkan Bisa Dikatakan Itu Di era Modern Sekarang Itu Baru Dilakukan Oleh Para Paus Ya Mungkin Yohanes Paulus Kedua Juga Melakukan Hal Demikian Beneditus XVI Melakukan Hal Demikian Tapi Yang Paling Kelihatan Dan Sangat Mencolok Adalah Diri Franciscus Ini Seliri Mungkin Menurut Saya Jadi Arahnya Adalah Menurut Saya Mungkin Franciscus Ini Yang Menjadi Paus Sekarang Horge Mario Bergoglio Ini Dia Mungkin Mencoba Untuk Menyusupkan Teologi Pembebasan Secara Terselubung Dalam Diri Gereja Katolik Mungkin Dugaan Itu Hanya Dugaan Saya Saja Seperti Itu Kalau Ada Yang Tidak Setuju Yang Monggo Saja Hanya Dugaan Saya Saja Itu Gak Ada Yang Tahu Dia Lahir Di Argentina Tempatnya Ini Teologi Pembebasan Teman Temannya Juga Banyak Yang Yang Unik Lagi Bahkan Waktu Dia Pulang Ke Argentina Dia Di Hadiah Itu Apa Namanya Salib Tapi Salibnya Pake Palu Arit Ya Ya Betul Betul Itu Betul Mas Remundus Beliau Adalah Paddan Bagaimana Padamanya Realisasi Iman Kristen Betul Betul Beliau Terjun Langsung Beliau Menjadi Apa Menjadi Papahnya Orang Miskin Ya Monggo Kalau Yang Mau Bicara Monggo Bicara Saja Asal Jangan Jumpah Jadi Kardinal Ya Mau Menikah Monggo Silahkan Mau Tanya Bisa Tanya Lagi Ya Monggo Monggo Enggak Berarti Ini Arahnya Itu Lebih Kegini Ya Tentologi Pembayasan Itu Memang Berasal Dari Apa Ya Ajaran Bibli Bible Itu Ya Karena Dilihat Merasa Kurang Kurang Dari Aspek Pendekatan Sosial Dan Ekonomi Itu Tadi Akhirnya Coba Untuk Memakai Teorinya Marx Untuk Itu Begitu Ya Atau Ini Apa Atau Begini Benarnya Dia Ada Firman Firman Di Dalam Apa Firman Firman Karena Saya Juga Gak Paham Ya Saya Muslim Firman Firman Di Dalam Bible Itu Ada Yang Membahas Sosial Ekonomi Tapi Kurang Kontekstual Atau Begitu Atau Sebaliknya Ini Berasal Dari Marx Ya Kan Dari Teorinya Marx Tapi Karena Dirasa Kurang Secara Apa Spiritual Ya Dirasa Kurang Secara Spiritual Biologinya Gak Ada Kebanyakan Materialis Itu Tadi Apa Begitu Dari Dari Kristen Atau Dari Gimana Dia Tadi Saya Tekankan Di awal Mulai Dari Kristen Dari Merefleksi Dulu Ya Dan Baru Dikontekstual Betul Kata Mas Inder Bahwa Memang Ada Di Dalam Kekristen Sudah Ada Bibit Bibit Cuma Tidak Kontekstual Nah Kemudian Kita Pinjam Dari Tidak Ideologi Marx Ideologi Materialisme Yang Banyak Berkembang Di Amerika Latin Dan Itu Membantu Teologi Untuk Mengkonstitual Untuk Mengkonstual Mengkontekstual Mengkontekstual Teologi Itu Oke Oke Kalau Mas Kalau Mas Haider punya Ketertarikan Soal Bagaimana Teologi Diterjemahkan Ada Bukunya Adrianus Sunar Kocu Judulnya Teologi Kontekstual Itu Cukup Universal Bukan Hanya Untuk Katolik Itu Membantu Kita Belajar Oke Terima kasih Mas Haider Sama-sama Buat Teman-teman Yang lain Ngomong-ngomong Teman-teman Yang namanya Teologi Pembebasan Itu Bukan Hanya Dimiliki Katolik Protestan Punya Bahkan Islam Juga Punya Ada Seorang Betul Itu Kristian Punya Islam Juga Punya Jadi kan Teologi Pembebasan Ini Orang Pemikirnya Seorang Setuju Betul Betul Apa Namanya Tadi Salah Satu Tujuan Salah Satu Seorang Teolog Pembebasan Itu Leonardo Boff Dia Bahkan Dalam Diskusi Diskusi Tertentu Itu Sampai Benar-benar Mencoba Untuk Bagaimana Marksisme Ini Bisa Diterima 100% Later luck Dalam Kekristenan Itu Bukan Hanya Sebagai Sebuah Analisi Sosial Tidak Tapi Benar-benar Diterima Semetafisika Metafisika Oke Kita Bisa Coba Angkat Teologi Pembebasan Iran Itu Nanti Mungkin Kalau Ada Rekan-rekan Yang Lebih Mengerti Dari Saya Kita Bisa Bahas Itu Leonardo Boff Itu Coba Membawa Salah Itu Jauh Lebih Dalam Lagi Sampai Mendorong Kebatas Maksimal Itu Penyatuan Antara Raksisme Dan Kristen Bukan Hanya Apa Namanya Ya Betul Saya rasa Semua Agama Punya Seharusnya Semua Agama Punya Yang Menekan Aspek Sosial Itu Seharusnya Punya Karena Bagaimanapun Encounter Agama Yang Ideal Itu Dengan Dunia Yang Mati Itu Pasti Akan Menghasilkan Pemikiran Pemikiran Yang Sentis Saya Baca Masalah Teologi Pembiasaan Hindu Buddha Seperti Itu Bagaimana Mungkin Yang Lain Atau Kalau Mau Kita Tarik Lagi Lebih Jauh Yang Lebih Kasar Lagi Lebih Keras Lagi Apakah Teologi Pembebasan Ini Tidak Perlu Teologi Pembebasan Kristen Kita Ngomong Misal Teologi Pembebasan Islam Misal Di Suatu Hari Kita Jadikan Wacana Misal Kita Semua Yang Ada Dalam Ruangan Ini Kita Ber21 Ini Bersepakat Kita Akan Menggalakkan Sebu Wacana Bahwa Teologi Pembebasan Itu Adalah Sesuatu Yang Berguna Bagi Masyarakat Apakah Misalnya Nanti Kalau Wacana Tersebut Berkembang Itu Bisa Menyembuhkan Ketakutan Atau Alergi Masyarakat Terhadap Paraksisme Yang Sudah Terhegemoni Dalam Diri Masyarakat Akibat 31 Tahun Pemerintahan Yang Membangun Itu Bagaimana Mungkin Ada yang Punya Tanggapan Karena Kalau Kita Lihat-lihat Belakangan Ini Wacana PKI Bangkit PKI Bangkit PKI Bangkit Banyak 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 Jokowi PKI 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 Banyak Sekali Wacana Seperti Kadang Saya Nanya PKI Bangkit Kenapa Saya Pribadi Oke Mas Terima Mas Terima Mas Pagi Referensi Banggoh Gimana Ada yang Punya Pandangan Apakah Teologi Pembangsa Ini Berpotensi Untuk Menyembuhkan Ketakutan Masyarakat Atau Algi Masyarakat Terhadap Marxisme Bagaimana Ya Benarnya Oke Mas Mas Surya Tadi mungkin Aku mau Nanggapi Mas Sebentar Mas Edward Daniel Apa Hmm Kayak gitu Kayak gitu Itu Rahasia kita Jadi gini Mas Edward Kalau menurut saya Ini mas Bahkan Sebelum Filofest Masyarakat Sudah Tertarik Dengan Komunisme Sudah Sudah Tertarik Dengan Komunisme Sudah Sudah Mulai Bangkit Lagi Marxisme Sudah Mulai Bangkit Lagi Justru Menurut saya Kenapa Bangkit Lagi Karena Semenjak Wacana Jokowi Komunis Jokowi PKI itu, ini ya, Jokowi PKI itu, ada dan ya, berbunyi lagi gitu buktinya kemarin tuh, misal waktu mas Albert bahas masalah Bakunin dan kritik Marx gitu kayaknya gara-gara menyebut nama Marx dan anarkisme itu tuh ada nama Marx dan ada anarkisme yang datang 65 orang gitu kemarin tuh 66 lah sama Albert itu ya emang kalau kita bicara soal Marx itu laku pasti, laku laku mungkin ada gejala-gejala tertentu mungkin ya termasuk salah satu gejala kontemporer masyarakat mulai lelah dengan ideologi, Anthony Giddens peace mas entry, peace akhir-akhir ini aku memang sangat dekat dengan Anthony Giddens oke, siap, siap apa, tadi tidak ada ideologi ya karena dia karena dia menekankan pada radical center ya jadi fenomena dimana partai-partai sosial demokrasi makin ketengah ya itu yang dikritik sama Marx terhadap Giddens oke betul mantap Anthony Giddens mantap Anthony Giddens ya, wawah musah di ideologi lah yang penting rakyat bisa makan lah intinya gitu lah ke Anthony Giddens gitu ya gimana mas Turia tadi skeptisisme yang monggo disampaikan aku mendengarkan monggo mungkin Maksudnya mau diketik aja silahkan oke, ada kesempatan saja tidak apa-apa tidak apa-apa ya nanti kalau bisa kita ketemu di Jokowi ini tak catat tak catat tenang aja tenang oke, mungkin ada tambahan-tambahan lain monggo dari yang lain sebelum coba aku belikan konklusi wah iya beneran ya, Mas Jimas mau nombin aja sih yang tadi disampaikan Henry itu juga mungkin jadi keresahan banyak dari kita ya bahwa gimana sih upaya kita untuk merekonsiliasi antara Marxisme dengan agama ya aku rasa Neo bisa jadi salah satu orang yang mencoba untuk mengawali diskusi itu kayak gitu karena Pak Henry kan pakai jalur pos-parsis ya nah, kalau dari aku sendiri pribadi mungkin masih penasaran kalau dari jalurnya masih murni Marxis itu seperti apa kayak gitu tapi jalurnya bisa beda-beda sih keren sih karena aku rasa memang kalau aku coba tadi ingat sebenarnya yang diambil dari Marxisme itu bukan politik sama ekonominya jauh lebih primordial daripada itu gitu yang diambil itu justru adalah kritik ideologinya seperti itu itu alasan kenapa banyak banget tokoh-tokoh atau aliran-aliran yang itu bersifat kritis justru akarnya itu dari Marxis kalau teman-teman baca Paulo Freire atau tokoh-tokoh bahkan kayak Foucault pun itu dia juga awalnya seorang Marxis artinya apa Marxisme itu mungkin sudah erat konotasinya dengan anti status quo kayak gitu anti penimbahasan kayak gitu cuma bedanya kenapa mungkin masih setia dengan Marxisme karena kalau kita ngambil dari jalur pasca strukturalis macam Foucault atau Derrida jatuhnya apolitis yaudah emang dunia relatif terus mau ngapain kayak gitu kan kacau kayak gitu nah mungkin itu sih jadi aku rasa keren sih bisa dikembangkan lebih lanjut mantap-mantap menarik-menarik menarik sekali mungkin lain kesempatan kita coba ya niatnya juga saya tuh sebenarnya kemarin gitu mas Dimas apa pendekatannya mau tak buat lebih Marxis cuma karena takutnya nanti pembahasanku gak terlalu komprehensif karena pembacaanku soal Marxisme ortodoks juga belum begitu mendalam baca dasar titelnya gak selesai-selesai itu capek sendiri makaku nah kan aku ganti judulnya tadinya tuh mau ku tulis apa namanya teologi pembebasan usaha pendamaian Marxisme dan agama di Indonesia tadi mau ku buat begitu judulnya cuma ya karena takut Marxismenya tidak komprehensif makaku reduksi saja kita bahas dari sudut pandang seperti ini oke oke aku coba aku coba nanti aku lanjutkan David Harvey monggo yang masih ada pertanyaan lagi oke oke kita coba ada tambahan lagi mungkin rekan Marxist Farid masih ada disini gak Farid kalau Farid masih ada ya atau mungkin Albert ini calon-calon Yesuit Marxist juga Albert ini monggo kalau masih ada yang lain berarti kalau memang mau dirumuskan secara konseptual ini benar-benar belum bisa ini banget ya belum bisa kayak rekonsiliasi banget ya karena memang ini kalau menurutku jatuhnya pada tataran atau level inspirasi aja gitu loh level spirit level spiritnya aja jadi combining catholicism and apa kesetaraan dalam Marxisme gitu loh jadi ada level inspirasi menurutku iya betul jadi apa namanya Michael Louis itu uniknya nulisnya itu nulis-nulis apa namanya soal saat dia saat dia menulis tentang Marxisme dalam bukunya dia teologi pembebasan ya Michael Louis itu bilang keterpanaan keterpesonaannya para teolog pembebasan ini dengan Marxisme itu betul ya bahwa kemudian ada lagi satu lagi mungkin aku tambahin yang kayak tadi kukutip di depan tuh meskipun si Sandinista itu tadi revolusinya adalah revolusi yang sangat apa ya yang bisa dikatakan humanis ya dia tidak menghukumati orang tapi si Sandinista itu sendiri dia bilang bahwa memang kami tidak akan pernah bisa bersatu gitu kami 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 berjuang bersama dengan saudara-saudara kami yang Kristen bersama saudara-saudara kami yang Katolik ya dalam rangka membebaskan penindasan itu membebaskan membebaskan apa membebaskan rakyat itu tapi tidak sampai kepada tatanan praksis gitu sorry tidak sampai kepada tatanan ideologis tidak sampai kepada tatanan idea memang Sandinista itu sendiri mengakui bahwa ya kami hanya bisa bersatu sampai pada taraf praksis saja kami hanya bisa bersatu sampai pada taraf itu kami hanya bisa menjadi saudara saja tidak bisa menjadi sesuatu yang berfusi meskipun di dalam Sandinista itu nantinya ada banyak sekali orang Katolik yang terlibat ya tetap saja dia mengakui bahwa dia mengakui bahwa memang itu tidak bisa dipersatukan itu pertanyaannya Mas Dimas tadi itu sebuah PR sekali itu refleksi kita bersama bagaimana bisa kita coba suatu hari nanti mungkin bisa untuk menggabungkan metafisikanya itu tadi oke ada lagi mungkin satu lagi tanggapan Bima terima kasih banyak Bima untuk bantuannya Pak moderator kita sore hari ini izin keluar duluan karena ada panggilan tugas liturgi hahaha panggilan juga liturgi nyusul nih iya monggo monggo ini kenapa nyusul nih Neo jadi romo kan habis ini oh oh maksudnya Bima kan ya ke seminari kan lulu Albert loh oh iya Albert bener Albert cocok monggo ada satu lagi Bim terima kasih banyak loh Bimnya sepurannya kalau merepotkan Bim wih sandai sandai iya oke monggo silahkan ada yang lain ada yang lain monggo tidak ada oke baik saya rasa cukup ya untuk diskusi kita pada sore hari ini luar biasa pandangannya menarik-penarik masukan-masukan juga tadi sangat-sangat banyak keadaan ketertarikan masyarakat juga memang ternyata soal marxisme ini sudah sudah-sudah mulai bangkit lagi untuk mengkaji soal marxisme tidak melulu menjadi seorang marxis ya ya makasih banyak mas Edward Daniel mohon doanya juga saya masih kuliah belum skripsi ini terima kasih banyak akhirnya ya seperti tadi pertanyaan yang dibawa oleh Mas Dimas itu tadi nah itu itu konfusi saya sebenarnya itu apakah bisa kemudian suatu hari marxisme ini benar-benar bersatu dengan religiusitas mungkin dalam teologi pembebasan kita sudah berhasil mewujudkan religiusitas yang revolusioner dan revolusi yang religius sebuah bentuk ajaran agama yang mengajarkan untuk bergerak bukan hanya diam dan juga sebuah revolusi yang diiringi semangat ketuhanan tapi apakah mungkin suatu hari nanti akan ada sebuah isme yang di dalamnya marxisme dan teologi benar-benar bisa hidup bersatu benar-benar bisa menjadi suatu fusi yang merubah kemanusiaan menjadi arah ke arah yang lebih apa namanya ke arah yang lebih baik lagi untuk penutup saya akan pinjam kata-katanya Karl Marx tugas para filosof bukan hanya duduk dan berdebat tapi kalian harus langsung merubah dunia baik terima kasih sekian dari saya kenapa mas dalam jerman kamu tau gak itu gimana kolak-kolak sakit mas dalam jermannya gimana tuh di filosofen di filosofen di world menurut versi dan interpret esgat aberdarov an zi cuver and burn gitu bun terbat bun terbat bun terbat dasis bun terbat dasis bun terbat oke terima kasih untuk semua yang sudah bergabung saya mohon maaf apabila ada kekurangan apabila masih banyak sekali kecacatan di sana-sini semoga bisa bertemu lain kali di kesempatan yang sama-sama baiknya sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh shalom om swastiastu om om shanti shanti om salam sejahtera semangat revolusi ya oke yang mau out silahkan out monggo aku